Hanya kota. Sebuah spanduk dipasang di atas tembok kota. Spanduk itu berkibar tertiup angin, dan tulisan, keluarga umum, terukir di atasnya. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Kata-katanya setajam pisau, ditulis secara vertikal dan horizontal, mengeluarkan aura ketajaman. Di kota, ada platform yang baru dibangun di Alun-Alun. Platformnya ditata dengan jelas, seperti platform seorang jenderal di kam militer. Pada saat ini, Long Qingyang berdiri di puncak panggung. Sikapnya luar biasa, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura heroik dan perkasa. Itu baru dua bulan berlalu, tapi dia telah kehilangan kenaifan seorang murid rumah bela diri mamot, dan sebagai gantinya adalah seorang pria dewasa dan mantap yang telah mengalami metamorfosis. Di permukaan, Long Qingyang tidak lagi tampak seperti berusia dua puluhan. Di sebelah kanannya berdiri Long Suan Suang yang sejuk dan indah. Sikap Long Suan Suang yang dingin dan menyendiri selalu menjadi pemandangan yang menarik perhatian. Mengenakan pakaian putih, dianggun dan seperti dunia lain. Di sebelah kiri Long Qingyang berdiri mantan bawahan Jenderal Long Bo, Jenderal Pelopor, Chi Wan Li. Long Su dan banyak penjaga keluarga Long lainnya berbaris rapi di kedua sisi. Hampir seribu orang berkumpul di depan Long Qingyang. Ini adalah faksi baru yang dibentuk oleh mantan bawahan Jenderal Long Bo dan anggota keluarga Long. Itu juga merupakan tim yang mengemban misi untuk menghidupkan kembali keluarga panjang. Long Qingyang menamai tim ini, keluarga Jenderal, yang berarti, keturunan Jenderal. Chi Wan Li berjalan ke sisi Long Qingyang dan berkata, pemimpin, sudah waktunya. Long Qingyang sedikit mengernyit saat dia melihat sekeliling dan bergumam, kemana kakak ketiga pergi. Saya belum melihatnya dalam dua atau tiga hari. Tidak jauh dari situ, Long Suansuang menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak melihat Cu Hen dalam beberapa hari terakhir. Setelah ragu-ragu sebentar, Long Qingyang menghela nafas lega. Lupakan saja, aku tidak akan menunggunya. Long Qingyang lalu mengangguk ke arah Chi Wan Li. Yang terakhir mengerti secara diam-diam, dan dengan satu tangan digagang pedang di pinggangnya, dia mengambil dua langkah ke depan dan berkata dengan suara keras dan jelas, upacara pendirian keluarga Jenderal dimulai sekarang. Merayu. Pada saat berikutnya, suara klakson yang keras dan jelas terdengar di seluruh dunia. Segera setelah itu, delapan meriam ditembakkan secara serempak, disertai dengan suara memekakan telinga yang mengguncang langit. Langit dipenuhi hujan kelopak warna-warni yang beterbangan. Long Qingyang melangkah ke depan, memancarkan aura dominan seorang pemimpin. Semuanya, saya, Long Qingyang, berhutang budi atas semua dukungan Anda untuk menjadi kepala Dewan Jenderal. Tidak ada pembicaraan yang bisa dibandingkan dengan melakukan dengan baik. Hari ini, saya, Long Qingyang, bersumpah selama saya Long Qingyang, rumah Jenderal. Suara mendesing. Dengan itu, Long Qingyang menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke langit. Sambil berteriak, keturunan keluarga Jenderal masih berdarah panas. Aura yang sangat dingin dan mendominasi meresap ke seluruh area. Setelah itu, seluruh anggota Dewan Jenderal mengangkat tangan kanan dan bersorak keras. Keturunan keluarga Jenderal berdarah panas. Keturunan keluarga Jenderal berdarah panas. Hahaha, keluarga Jenderal, nama yang bagus. Saat itu, tawa hangat terdengar ke arah mereka. Kaka ketiga. Tuan Muda Ayam. Hati semua orang berbinar dan pandangan mereka mengarah ke satu arah. Mereka melihat Cuhan, yang menghilang selama beberapa hari, sedang berjalan ke arah mereka. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah bahwa di belakang Cuhan, sebenarnya ada sekelompok kecil yang terdiri lebih dari sepuluh orang. Seorang gadis muda dengan temperamen yang agak mulia sedang berjalan bahu-membahu dengan mereka. Long King Yang dan yang lainnya bingung. Siapa wanita muda di sampingnya? Selamat, kakak, karena telah menjadi ketua Dewan Jenderal. Cuhan memimpin Su Yurong naik ke panggung, senyum malu di wajahnya. Aku tidak terlambat, kan? Bagaimana menurutmu, Long King Yang sedikit tidak berdaya. Dia sudah mengingatkan Cuhan untuk tidak terlambat hari ini, tapi dia masih datang terlambat. Untungnya, perbedaan waktunya tidak terlalu besar. Pada saat ini, Cuhan Li, yang berada di belakang, melangkah maju dan menatap Su Yurong. Bolehkah saya bertanya apakah ini putri tertua dari keluarga Su di kota Gouge, nona Su Yurong? Keluarga Su di kota Gouge. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir mengungkapkan ekspresi heran. Ini adalah keluarga kelas satu di wilayah Angin Tersembunyi. Bahkan bawahan lama Jenderal Longbo, yang telah tinggal di kota Lang selama lebih dari satu dekade, belum pernah melihat Su Yurong dengan mata kepala sendiri. Cuhan Li pernah melihat Su Yurong di kota Gouge, tetapi hanya dari jauh, jadi dia tidak terlalu yakin. Itu aku, Su Yurong menganggup dengan sopan. Wow, kerumunan menjadi gempar. Itu benar-benar Su Yurong. Tapi kenapa dia bersama Cu Hen? Sebelum kerumunan pulih dari keterkejutan mereka, Su Yurong memandang Long King Yang sambil tersenyum. Yurong datang tanpa diundang, kuharap pemimpin King Yang tidak menyalahkanku. Saya mendengar dari Cu Hen bahwa pemimpin King Yang akan berjuang demi kejayaan di wilayah Angin Tersembunyi, jadi saya datang ke sini hari ini untuk memberi Anda dua hadiah. Dengan itu, Su Yurong bertepuk tangan ringan. Tak lama kemudian, murid keluarga Su membawa selusin gulungan besar ke bawah panggung dan meletakkannya di tanah. Mata semua orang berbinar. Mereka melihat setiap gulungan berisi senjata tajam. Pedang tajam, pedang berharga, tombak panjang, tombak berat, tombak panjang. Ada berbagai jenis senjata, dan cahaya menyilaukan yang dipancarkannya sangat menyilaukan. Ketika gulungan terakhir yang lebih kecil disebarkan, aura mengejutkan menyebabkan Long King Yang dan yang lainnya menyipitkan mata. Ada 20 senjata dalam daftar ini. Namun, aura yang dipancarkan ke 20 senjata ini sangat kuat. Senjata spiritual, mata Chi Wan Li menyipit dan ekspresinya berubah. Dia belum pernah melihat begitu banyak senjata spiritual sekaligus. Nona Yurong, apa yang kamu lakukan? Long King Yang terkejut sekaligus bingung. Su Yurong tersenyum dan berkata, Pemimpin King Yang, ini ada 20 senjata spiritual dan 500 senjata unggul. Saya harap itu bisa membantu Dewan Jenderal. Mohon terima mereka. Para anggota Dewan Jenderal terkejut, gembira, dan bingung atas pemberian tiba-tiba begitu banyak senjata dari keluarga Su. Senjata adalah sumber daya yang sangat diperlukan bagi vaksi manapun. 520 senjata ini akan sangat membantu Dewan Jenderal. Tapi mengapa keluarga Su membantu mereka? Tak satupun dari orang-orang yang hadir ada hubungannya dengan keluarga Su. Tidak diragukan lagi, masalahnya ada pada Cu Hen. Namun, sebelum Long King Yang dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka, sesuatu yang lebih tidak terduga tiba. Pemimpin King Yang, ini hanya hadiah pertama. Saat dia berbicara, Su Yurong mengeluarkan token Giyok seukuran telapak tangan anak-anak. Token itu diukir dengan pola rumit dan bersinar redup. Jelas sekali bahwa ini bukanlah barang biasa. Ini adalah token serah terima urat mineral gunung sayap emas. Pemegang token ini berhak mengelola urat mineral gunung sayap emas. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda berhak mengelola urat mineral. Apa? Begitu Su Yurong mengatakan ini, semua orang yang hadir merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Apakah ini mimpi atau apa? Nona tertua dari klan Su secara pribadi telah maju ke depan untuk mempersembahkan urat biji klannya dengan kedua tangannya. Terlebih lagi, dia bahkan membawa lebih dari 500 senjata bermutu tinggi. Ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh seseorang. Ini bukan kue yang jatuh dari langit, melainkan hujan kue. Tapi Su Yurong sepertinya tidak bercanda sama sekali. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Chu Han. Chu Han mengangguk ke arah Long King Yang, menunjukkan bahwa dia dapat menerima hadiah itu tanpa rasa was-was. Kerumunan itu menghela nafas kaget, memandang Chu Han seolah-olah dia adalah monster. Apa yang dia lakukan dalam tiga hari dia menghilang. Dia sebenarnya telah membuat keluarga Su mengirimkan urat mineral yang sangat penting. Bahkan Long Suan Suang merasa semakin sulit untuk melihat melalui Chu Han. Matanya yang indah dipenuhi dengan emosi yang kompleks, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Meskipun Long King Yang sangat terkejut, dia tidak perlu mengkhawatirkan Chu Han. Dia dengan sungguh-sungguh menerima token urat mineral gunung sayap emas dari tangan Su Yurong. Merasakan kehangatan dari token Giyok itu, dia akhirnya yakin bahwa semua yang terjadi adalah nyata. Nona Yurong, bagaimana mungkin saya pantas mendapatkan bantuan sebesar ini dari keluarga Su? Tidak perlu merasa terbebani, pemimpin King Yang. Sejujurnya, ini adalah hadiah dari keluarga Su. Chu Han telah banyak membantu keluarga kami selama dua hari terakhir. Jika keluarga Su membutuhkan bantuan di masa depan, beritahu kami dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Pikiran Long King Yang terkonfirmasi. Benar saja, Chu Han telah membantu keluarga Su, itulah sebabnya mereka begitu murah hati. Tapi bantuan macam apa ini? Semua orang pasti bertanya-tanya. Tidak peduli apa, lebih dari 500 senjata bagus dan urat bijih. Bagi keluarga jenderal yang baru dibentuk, itu adalah bantuan yang sangat besar. Rentetan masalah yang selama ini mendera keluarga Su sepertinya terselesaikan dalam sekejap. Setelah pulih dari keterkejutannya, seluruh kota Lang bersorak. Melihat senyuman di wajah Long King Yang dan yang lainnya, mata Chu Han dipenuhi dengan kelegaan. Dia akhirnya melakukan sesuatu untuk keluarga panjang. Pada saat ini, suara dan senyuman Long Zan muncul di benak Chu Han. Dia menghela nafas panjang dan menatap cakrawala. Ketika tatapannya melewati tembok kota Lang di kejauhan, sesosok tubuh ramping tiba-tiba memasuki garis pandangnya. Jantung Chu Han berdetak kencang saat dia menatap sosok itu. Meskipun sangat kabur karena jaraknya, Chu Han masih mengenali pihak lain secara sekilas. Setelah upacara berakhir, Chu Han diam-diam pergi sendiri. Di tembok kota Lang. Berdiri di sini, orang bisa melihat indahnya sungai dan danau di kejauhan. Pemandangannya sangat indah, dan sebuah perahu kecil perlahan bergerak di sepanjang sungai. Beberapa burung kuntul sedang mematuk ikan di perairan dangkal. Sosok itu berdiri di depan Chu Han setelah menaiki tembok kota, membelakanginya seolah diam-diam mengagumi pemandangan indah sungai di depannya. Dia tidak mengeluarkan aura sedikitpun. Meski hanya punggungnya, dia memberikan perasaan tenang dan transenden. Sepertinya siapapun yang berdiri di sampingnya akan segera tenang dari kegelisahan dan kegelisahannya. 372. Senior Li, sudah lama tidak bertemu. Chu Han berhenti ketika dia berada sekitar 2 meter dari sosok yang berdiri di tepi tembok kota. Matanya setenang air di sumur tanpa riak sedikitpun. Sosok itu kemudian berbalik, menampakkan wajah seorang pria parubaya yang terlihat biasa saja namun sangat nyaman. Li Usyang tersenyum pada Chu Han, memberikan perasaan lembut seperti angin musim semi. Kamu tidak terlihat terkejut sama sekali. Chu Han tersenyum, karena aku tahu kamu ada di dekatnya. Hanya masalah waktu sebelum kamu keluar menemuiku. Saya masih belum berterima kasih atas apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan bisa melarikan diri dari leluhur kekaisaran. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi pada Longsan. Li Usyang berkata dengan jelas. Tidak apa-apa. Chu Han menggelengkan kepalanya. Dari apa yang dia lihat, Li Usyang pasti tiba setelah kematian Longsan. Dia tiba tepat pada waktunya untuk melihat leluhur kekaisaran mengejar dia dan Longkingyang. Tentu saja, apakah itu masalahnya atau tidak, Chu Han sudah sangat bersyukur bahwa Li Usyang datang untuk menyelamatkannya. Kamu telah mencapai ranah murid iblis bintang 3 dalam waktu kurang dari setahun. Itu beberapa bulan lebih awal dari yang aku perkirakan. Suara Li Usyang menunjukkan sedikit kepuasan, ekspresinya masih tenang. Dia melanjutkan, apa rencanamu selanjutnya. Tinggal di wilayah angin tersembunyi untuk membantu saudaramu. Saya belum memutuskan. Apakah begitu? Aku ingin berlatih, tapi aku khawatir kerajaan bintang suci akan mengirim orang untuk menyakiti mereka. Kamu tidak bisa melindungi mereka selamanya. Begitu pula, mereka tidak bisa mengandalkanmu selamanya. Karena kamu sudah sejauh ini, mungkin kamu harus mempercayai Longkingyang. Faktanya, selain batas garis keturunan, Longkingyang tidak lebih buruk darimu. Cu Hen menghela nafas lega. Pikirannya mau tidak mau terbuka sedikit. Setelah hening sejenak, Li Usyang tiba-tiba berkata, kumpulkan mutiara jiwa bintang tujuh. Mereka akan membantu Anda. Hah! Cu Hen berhenti, menatapnya dengan aneh. Li Usyang tersenyum tenang sambil melirik tangan kiri lawannya. Kekuatan satu mutiara jiwa bintang jauh dari sebanding dengan kekuatan tujuh bintang. Cu Hen diam-diam kagum. Benar-benar tidak ada yang bisa disembunyikan dari pandangan pihak lain. Namun, ketika dia memikirkan fakta bahwa pihak lain memiliki sepasang mata iblis seperti dia, dia merasa lega. Namun, Cu Hen sedikit terganggu dengan saran Li Usyang. Di antara mutiara jiwa bintang tujuh, lima di antaranya berada di tangan sekte yang sangat kuat itu. Bukankah kamu memintaku untuk membuang nyawaku dengan memintaku untuk merebutnya dari mereka? Lakukan sesukamu, aku hanya bilang. Tapi setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku sedikit tergoda. Tidak butuh waktu lama bagi Cu Hen untuk berubah pikiran. Faktanya, ketika dia mendapatkan dubai astral Sol Parul, dia berpikir untuk mengumpulkan ketujuh mutiara jiwa astral. Apalagi setelah kejadian dua bulan lalu. Cu Hen merasa kekuatannya saat ini terlalu lemah. Di hadapan keluarga kerajaan dinasti bintang suci, dia tidak bisa melindungi orang-orang terdekatnya. Selama dia memikirkan berapa lama Long Zan mati untuknya, Cu Hen bahkan lebih bertekad untuk menghancurkan dinasti bintang suci. Namun, dengan kekuatannya saat ini, mustahil mencapai tujuan ini. Satu-satunya hal yang harus dilakukan Cu Hen sekarang adalah terus membuat dirinya lebih kuat. Tentu saja, tidak ada banyak hubungan antara menghancurkan dinasti bintang suci dan mengumpulkan mutiara jiwa bintang tujuh. Tujuan pertama adalah sesuatu yang harus dicapai Cu Hen. Adapun yang terakhir, dia hanya bisa mencoba yang terbaik dan menggunakannya sebagai motivasi untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Ada hubungan antara mutiara jiwa bintang tujuh dan teknik bintang biduk langit yang kamu kembangkan, kata Li Wu Sang Perlahan. Cu Hen sedikit terkejut. Seni bintang surgawi bintang biduk adalah nama sebenarnya dari kitab suci bintang tujuh, tapi mungkin hanya mereka yang telah mengolah kitab suci ini yang mengetahui nama lainnya. Adapun orang-orang di luar, mereka semua menyebutnya dengan nama di belakang. Apa hubungannya? Cu Hen menatapnya penuh harap. Li Wu Sang menggelengkan kepalanya. Kau harus mencari tahu sendiri. Namun, aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa rahasia yang terkandung dalam mutiara jiwa bintang tujuh layak untuk kau kumpulkan. Mata Cu Hen menyipit. Dia tahu bahwa Li Wu Sang tidak akan berbohong padanya tanpa alasan. Tapi sekali lagi, Sekte Hujan Ilusi, Sekte Surah, Pavilion Abadi, Istana Awan Surgawi, Sekte Roh Dunia Lain. Manakah dari lima sekte besar ini yang bukan merupakan negara adidaya yang menguasai suatu wilayah? Ada berbagai macam jenius mengerikan yang sangat berbakat berkumpul di sekte. Meskipun Cu Hen adalah orang nomor satu di generasi muda dinasti bintang suci, dia masih kalah dibandingkan dengan para jenius terkemuka di sekte tersebut. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk merebut mutiara jiwa bintang tujuh dari tangan sekte-sekte ini. Namun, Cu Hen tidak terburu-buru. Segalanya bisa dilakukan perlahan-lahan, dan pada akhirnya akan ada harapan. Li Wu Sang tidak banyak bicara. Bagaimana cara Cu Hen memilih? Apa yang harus dia lakukan? Itu semua urusannya sendiri, dan dia tidak ingin terlalu ikut campur. Kemudian, kemana kamu pergi? Kembali ke Gunung Kisen. Cu Hen dengan santai bertanya. Mungkin aku akan melakukannya, mungkin tidak. Bagiku, dunia ini begitu besar, dan aku bisa mencari perlindungan di mana saja. Dunia ini sangat besar, dan saya dapat menemukan tempat berlindung di mana saja. Kata-katanya yang acu-ta'acu dipenuhi dengan kehati-hatian. Cu Hen tidak bisa tidak iri padanya. Dia seperti burung bangol liar yang tidak memiliki rasa khawatir dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, hanya Li Wu Sang sendiri yang tahu apakah itu masalahnya atau tidak. Kapan kita bertemu lagi nanti? Meskipun dia baru bertemu Li Wu Sang dua kali, dia memberi Cu Hen perasaan dekat, seolah-olah dia sudah mengenalnya sejak lama. Ini mungkin juga ada hubungannya dengan batas garis keturunan tubuh suci murid iblis. Kelopak mata Li Wu Sang sedikit terangkat, dan sedikit kelembutan muncul di antara alisnya. Ketika tiba waktunya untuk bertemu, secara alami kita akan bertemu lagi. Ada berbagai macam kehidupan di dunia ini, dan hangat dan dinginnya dunia sekuler. Anda perlu memahaminya sendiri secara perlahan. Sekali lagi, saya berharap suatu hari nanti, saya secara pribadi dapat menyaksikan kekuatan mengejutkan dari murid setan bintang sembilan anda. Suara Li Wu Sang berhenti sebentar, dan matanya dipenuhi makna yang dalam. Saya sangat menantikan hari itu. Cu Hen tersenyum. Saya juga menantikan hari itu. Selamat tinggal. Li Wu Sang sepertinya ingin mengatakan hal lain kepada Cu Hen, tetapi pada akhirnya, itu berubah menjadi dua kata ini. Hati-hati, Senior Li. Kamu juga. Dengeng dengungan. Saat berikutnya, ruang di depan Cu Hen tiba-tiba menghasilkan distorsi yang aneh. Tubuh Li Wu Sang berputar seperti pantulan di permukaan air. Kemudian, cahaya ungu melintas di depan Cu Hen, dan Li Wu Sang menghilang ke udara. Cu Hen menghela nafas pelan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu level puncak apa yang telah dicapai oleh kultivasi Senior Li. Suatu hari nanti, saya pasti akan mengikuti jejaknya dan bertemu langsung dengannya. Ada secerca harapan di matanya yang hitam pekat. Aku akan segera meninggalkan wilayah angin tersembunyi. Saya akan menyapa kakak dan yang lainnya dalam dua hari. Pada saat ini, Cu Hen sudah memikirkan tujuan selanjutnya. Sedangkan untuk kota Lang, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Seperti yang dikatakan Li Wu Sang, dia yakin Long King yang akan bekerja lebih baik di sini. 373. Sepuluh hari lagi berlalu dalam sekejap mata. Seluruh kota Lang sibuk selama sepuluh hari terakhir. Dua hadiah keluarga Su membuat semua orang menantikan masa depan keluarga jenderal. Long King Yang dan Su Yurong secara pribadi menangani penyerahan urat mineral gunung sayap emas. Seluruh keluarga jenderal sedang sibuk, tetapi hanya Cu Hen yang tidak menanyakannya. Dia terus berkultivasi setiap hari. Di lapangan kosong di gunung belakang kota Lang, Cu Hen duduk tegak di tanah, seperti batu besar, tak tergoyahkan dan tidak bergerak. Napasnya stabil, dan dia mengarahkan energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Beberapa ratus batu kristal bermutu tinggi membentuk lingkaran, dan didistribusikan di sekitar kiri dan kanan Cu Hen. Tiba-tiba, dengan Cu Hen di tengahnya, cahaya perak menyelaukan bersinar dari tanah. Cahaya perak terhubung dari depan ke belakang, dan dari ujung ke ujung, membentuk pola susunan yang mempesona. Berdengung. Detik berikutnya, ratusan batu kristal bermutu tinggi bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Masing-masing berbentuk seperti sepotong batu giyok seperti mutiara. Setelah itu, gelombang energi spiritual yang padat melonjak dari semua kristal primal bermutu tinggi. Aliran energi padat seperti mata air emas mengalir ke tubuh Cu Hen dari segala arah seperti seratus sungai yang mengalir ke laut. Hembusan angin kencang bertiup menyapu seluruh dedaunan dan bebatuan yang berguguran di sekitarnya. Cu Hen menyerap energi dengan kecepatan yang sangat cepat. Energi yang terkandung dalam batu kristal bermutu tinggi dengan cepat diekstraksi dan dikonsumsi, dan kilau mempesonanya perlahan meredup. Ketika semua batu kristal purba menjadi redup dan tak bernyawa, retakan perlahan muncul di permukaannya. Cu Hen diselimuti cahaya kemasan tebal. Energi spiritual dalam jumlah besar memenuhi setiap inci dagingnya. Pembuluh darahnya menonjol, dan energi di tubuhnya menjadi sangat tidak stabil. Menyerap energi ratusan batu kristal bermutu tinggi sekaligus terlalu berlebihan bagi Wu Siu, yang berada di alam transformasi inti. Energi spiritual yang ganas mengalir ke seluruh tubuh Cu Hen seolah-olah pembuluh darahnya akan pecah. Namun, Cu Hen masih kokoh seperti Gunung Tai. Dia secara metodis mengarahkan energi spiritual yang kuat ke dalam tubuhnya melalui meridiannya dan menuju inti asal didantiannya. Gelombang demi gelombang serangan energi seperti gelombang raksasa yang menghancurkan bumi yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Inti asal berputar dengan cepat, menyerap energi yang melonjak. Semakin banyak energi yang diserapnya, semakin kuat fluktuasi energi yang dilepaskannya. Gelisahnya seperti arus bawah laut dalam. Retakan Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari dalam tubuh Cu Hen. Retakan tipis muncul di inti asal Cu Hen. Berdengung Tak lama setelah itu, aura menakjubkan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya meledak sepenuhnya. Esensi sejati tak berujung, seolah-olah telah menemukan jalan keluar, dilepaskan dari celah tersebut. Aura Xia dan Tian Cu Hen langsung dipenuhi dengan true essence yang kental. Esensi sejati yang kuat mengalir melalui meridian di tubuhnya. Setiap inci daging dan tulang Cu Hen diperkuat, dan aura yang dilepaskannya meningkat secara eksponensial. Kekuatan dahsyat menyebar ke segala arah. Lingkaran kekuatan yang kuat menyapu, mengikis lapisan tanah tebal dalam radius puluhan meter. Fiuh! Cu Hen menghela nafas panjang. Dia membuka matanya dan energi di tubuhnya perlahan menjadi stabil. Aku akhirnya berhasil menembus alam Void Piercing. Hari itu di keluarga Su, Cu Hen sudah merasakan tanda-tanda terobosan. Setelah kembali, setelah lebih dari sepuluh hari menyerang dan Tian-Dantian, dia akhirnya menginjakan kaki di langkah ini. Alam transformasi inti memadatkan inti asal. Alam Void Piercing menerobos inti asal dan melepaskan energi yang lebih kuat. Ini berbeda dengan kekuatan eksternal yang menembus inti asal. Jika terkena kekuatan eksternal dan menyebabkan inti asal hancur, itu akan menjadi trauma yang sangat besar. Sedangkan untuk memasuki alam Void Piercing, itu dilakukan dari dalam ke luar, menggunakan esensi sejati milik sendiri untuk menerobos lapisan belenggu itu, menghancurkan lapisan penghalang itu, dan melepaskan energi di dalam inti asal. Jika inti asal berhasil menembus celah, itu adalah tahap pertama dari alam penusup kekosongan. Jika menembus dua, itu adalah tahap kedua. Setelah tahap kesembilan dari alam penusup void, terobosan tingkat yang lebih tinggi akan dilakukan. Inti asal akan menghilang dan esensi sejati sifu akan terbuka, sehingga memasuki alam mendalam bumi di atas alam penusup kekosongan. Tentu saja, bagi Chuhen, yang baru saja melangkah ke alam penusup kekosongan, jalan yang harus ditempu untuk mencapai alam mendalam bumi masih panjang. Sekarang saya telah memasuki alam Void Piercing, saya dapat mulai mencoba mengendalikan kekuatan mutiara jiwa Astral Dube. Bumam Chuhen, matanya menyapu pola tujuh bintang di telapak tangan kirinya. Mutiara jiwa Astral Dube adalah yang paling jelas dari tujuh titik. Pikiran Chuhen bergerak, dan cahaya perak terang dilepaskan dari telapak tangannya, seolah-olah dia sedang memegang bintang di telapak tangannya. Dibandingkan ketika dia berada di alam transformasi inti, Chuhen jelas bisa menggunakan kekuatan mutiara jiwa Astral Dube dengan lebih mudah. Meskipun itu hanya sebagian dari energinya, itu sudah cukup membuat Chuhen sangat bahagia. Bagaimanapun, artefak spiritual tidak dapat dibandingkan dengan artefak sage. Bahkan sebagian dari kekuatan artefak sage sangat menakutkan. Kakak ketiga, apakah kamu masih berkultivasi di sini? Suara Long King yang terdengar saat ini. Chuhen mengangkat alisnya, menghilangkan kekuatan di telapak tangannya, dan berdiri. Long King yang bukan satu-satunya yang datang. Long Suan Suang, Su Yurong, Cee Wan Lee, dan beberapa lainnya juga ada di sana. Kenapa kalian ada di sini? Chuhen bertanya sambil tersenyum. Untuk bertemu denganmu, tentu saja, Su Yurong melompat ke arah Chuhen dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya mendengar dari pemimpin King Yang bahwa Anda adalah seorang maniak kultivasi. Awalnya saya tidak mempercayainya, tetapi saya tidak menyangka itu benar. Tidakkah Anda merasa bosan setelah berkultivasi selama lebih dari sepuluh hari? Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa, kata Chuhen sambil mengusap hidungnya. Penyerahan urat mineral gunung sayap emas telah selesai. Di masa depan, Anda cukup mengangkut biji yang telah Anda tambang ke keluarga Su, dan kami akan membantu Anda menjualnya. Chuhen menganggupkan kepalanya, wajahnya menunjukkan rasa terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Su Yurong melambaikan tangannya dan tersenyum nakal. Momo-ngomong, kakak ketiga, kakak keduamu akan meninggalkan kota Lang, kata Long King Yang. Oh, Chuhen terkejut pada awalnya, lalu dia memandang Long Suan Suang dan bertanya, mau kemana? Sekte es misterius, jawab Long Suan Suang. Sekte es misterius. Chuhen menganggapnya aneh. Dia pernah mendengar tentang Sekte Ais Suan sebelumnya. Itu adalah Sekte besar dengan kekuatan besar. Namun, letaknya di tempat yang sangat dingin di Benua Timur. Selain itu, lokasinya jauh dari wilayah seratus kerajaan. Mengapa Long Suan Suang tiba-tiba ingin pergi ke sana? Long Suan Suang melihat kebingungannya dan menjelaskan, kemarin, aku menerima surat tulisan tangan dari mentorku di Akademi Bulan Cerah. Dia menerima kabar bahwa Sekte es misterius akan merekrut murid baru dalam waktu beberapa bulan, jadi dia menyarankan agar saya mencobanya. Surat dari kota kekaisaran, alis Chuhen sedikit berkerut. Ya, Long Suan Suang mengangguk. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Master Lin selalu menjagaku dengan baik di Akademi, dan dia selalu berada di sisiku. Terlebih lagi, akulah yang pertama kali menghubunginya, jadi dia tahu bahwa aku berada di wilayah angin tersembunyi. Long King yang menimpali, saya pernah bertemu guru Lin itu sebelumnya. Dia sangat menyayangi saudara perempuan kedua Anda seperti dia adalah putrinya sendiri, jadi sarannya harusnya yang terbaik untuk saudara perempuan kedua Anda. Mendengar apa yang mereka berdua katakan, keraguan di hati Chuhen sedikit hilang. Bagaimanapun, itu adalah surat dari ibu kota, jadi Chuhen khawatir itu adalah tipuan kerajaan bintang suci. Tentu saja, di antara ketiganya, Long Suan Suang sebenarnya yang paling dewasa. Di masa lalu, Long Zan adalah orang yang paling tidak mengkhawatirkan putrinya. Chuhen juga tahu bahwa keputusan Long Suan Suang dibuat setelah mempertimbangkan dengan cermat, jadi tidak banyak yang perlu dikatakan. Mendesah, Chuhen tersenyum tak berdaya. Apa yang salah? Long Suan Suang bertanya. Aku baru saja akan memberitahumu bahwa aku berencana untuk pergi berlatih dalam beberapa hari juga, tapi aku tidak menyangka itu akan terjadi secara kebetulan. Kamu juga akan pergi. Su Yurong berseru lebih dulu. Chuhen menganggup dengan sungguh-sungguh dan menatap Long King Yang dengan nada meminta maaf. Saya minta maaf. Kaka, aku tidak bisa tinggal di sini untuk membantumu mengatur keluarga. Namun, Long King Yang mengangkat alisnya dan menepuk pundaknya. Kami bersaudara, jadi tidak perlu formalitas seperti itu. Sebenarnya, meski kamu tidak mengatakannya, aku akan mengusirmu dalam beberapa hari. Tempat ini tidak cocok untukmu. Wah, tidak mungkin. Kaka, bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Saya baru saja membantu Anda mendapatkan sumber daya, dan Anda mengusir saya. Chuhen bercanda. Long King Yang tertawa putus asa. Puff, jangan mengolok-olok kakakmu. Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Long King Yang telah memahami dari kekaisaran bintang suci bahwa bahkan provinsi seratus negara yang luas tidak dapat menampung Chuhen. Mungkin suatu hari, Chuhen bahkan mungkin akan keluar dari benua timur yang luas. Sebagai anggota keluarga terdekat, Long King Yang tidak akan membatasi sayap Chuhen. Namun, saat mereka hendak berpisah, ada sedikit rasa sedih dan enggan. Puff, kamu akan pergi setelah baru mengenalnya beberapa hari. Membosankan sekali, Su Yurong tampak sedikit tidak puas. Chuhen tertawa. Apa, Nona Yurong? Apakah kamu enggan berpisah denganku? Cih, siapa yang enggan berpisah denganmu? Jangan menyanjung diri sendiri. Bagaimana kakak King Yang bisa memiliki adik laki-laki sepertimu? Kakak King Yang, Chuhen mengangkat alisnya dan menyeringai jahat. Hehehe, kamu cukup penyanyang. Uhuk-uhuk. Kakak, bukankah seharusnya kamu diam-diam memberiku paket merah? Apa yang kamu bicarakan? Mata indah Su Yurong melebar dan wajah cantiknya memerah. Long King Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa orang ini menjadi begitu sembrono sepanjang waktu? Kakak ketiga, berhentilah main-main. Tapi kemana kamu akan pergi selanjutnya? Apakah anda ingin pergi ke Sekte Esuan bersama saudara perempuan kedua anda? Long King Yang bertanya dengan santai. Chuhen menggelengkan kepalanya dan melirik Long Suan Suang. Tubuh pertarungan jiwa SKK kedua lebih cocok untuk Sekte Esuan. Jika aku pergi ke sana, aku mungkin tidak akan bisa memanfaatkan kekuatanku secara maksimal. Itu benar. Apakah kamu punya pilihan lain? Sekte Syuro. Ayo ke sana dulu. Guru kusilan dari prefektur Tensei adalah anggota Sekte Seribu Bangau. Itu lebih dekat dengan Sekte Sura, jadi aku bisa mencarinya di sana. Sebelumnya, Chuhen telah bertanya-tanya dan secara kasar memahami geografi dan situasi dasar Sekte-Sekte besar di benua seratus negara. Dari lima Sekte yang memiliki Mutiara Jiwa Bintang, Sekte Hujan Ilusi, Sekte Sura, dan Sekte Roh Dunia lain berada di benua seratus negara, sedangkan Pavilion Abadi dan Istana Skyklut berada di luar benua seratus negara. Tentu saja, benua seratus negara sangat luas dan memiliki banyak tempat berbahaya. Selain Sekte Hujan Ilusi, Sekte Syuro, dan Sekte Roh Dunia lain, ada juga Sekte Seribu Bangau, Pavilion Pedang Surgawi, dan Sekte Kuat lainnya. Karena Chuhen telah menetapkan mengumpulkan tujuh Mutiara Jiwa Bintang sebagai tujuannya, dia tentu saja harus memulai dengan Sekte yang telah mencuri Mutiara Jiwa Bintang dari Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Sekte Syuro adalah Sekte yang terutama melatih seni membunuh. Para murid di Sekte tersebut semuanya pemberani dan pandai bertarung, memiliki kekuatan tempur dan kemampuan membunuh yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa murid-murid pengadilan negeri semuanya sangat ganas, terutama para murid inti, yang memiliki kekuatan luar biasa dan bakat luar biasa. Sekte seperti itu terdengar agak kejam dan tanpa ampun. Namun, Chuhen mengerti bahwa semakin kejam suatu tempat, semakin cepat tempat itu tumbuh. Dunia ini tidak pernah baik kepada siapapun. 374 Tiga hari kemudian, setelah pertemuan kecil dengan Long King Yang, Su Yurong, dan anggota keluarga Long lainnya, Chuhen dan Long Suansuang meninggalkan kota Lang di wilayah angin tersembunyi. Sebelum pergi, Su Yurong berjanji kepada Chuhen bahwa jika klan jenderal menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan di wilayah angin tersembunyi, keluarga Su akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dengan janji Su Yurong, Chuhen dan Long Suansuang tidak lagi perlu khawatir. Lapisan Seekor elang bersayap salju merentangkan tangannya dan terbang dengan anggun melintasi langit. Di punggung elang, Chuhen memandang Long Suansuang yang anggun dan berkata, kita akan segera keluar dari wilayah-wilayah angin tersembunyi. Kita harus menuju ke arah yang berbeda. Long Suansuang mengangguk, Sekte Es Misterius yang ingin dia datangi berada di selatan provinsi seratus negara, sedangkan Sekte Surah yang ingin dikunjungi Chuhen berada di barat. Apakah ada yang ingin kamu katakan kepadaku? Long Suansuang bertanya. Chuhen menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada, tapi karena kamu akan pergi ke Sekte Es Misterius, aku akan memberimu dua hal untuk melindungi dirimu sendiri. Dengeng dengungan. Tiba-tiba, cahaya ungu terang melintas di tubuh Chuhen. Udara menjadi kacau, dan sepasang sayap ungu yang rumit jatuh ke telapak tangan Chuhen. Kemudian, cahaya putih menyala, dan lonceng emas setinggi lebih dari dua meter muncul di depan Long Suansuang. Ini adalah senjata spiritual terbang, sayap bayangan ungu, dan lonceng roh ilusi. Bawalah semuanya bersamamu. Bagaimana denganmu? Long Suansuang bertanya. Aku sudah memasuki ranah Void Piercing, aku tidak membutuhkan sayap bayangan ungu ini lagi. Chuhen, yang telah melangkah ke Void Piercing Realem, bisa langsung terbang di udara, dan tidak perlu lagi bergantung pada artefak roh terbang. Meskipun sayap bayangan ungu masih bisa meningkatkan kecepatannya, bagi Chuhen, yang memiliki alkaid teknik gerakan, tidak ada gunanya. Tidak ada yang lebih baik daripada memberikannya kepada Long Suansuang. Mata indah Long Suansuang bergetar. Bibir merahnya terbuka saat dia berkata, aku akan menerima sayap bayangan ungu. Sedangkan untuk lonceng roh ilusi, kamu bisa menyimpannya sendiri. Hmm, mengapa? Pernahkah kamu melihat seorang gadis menggunakan jam sebagai senjatanya? Eh, Chuhen sedikit terkejut, tetapi dia hanya memiliki empat senjata spiritual yang relatif canggih, dan gigi sen luo diberikan kepadanya oleh silan. Tentu saja, dia tidak bisa memberikannya begitu saja. Adapun tombak penghukum iblis, Long Suansuang tidak tahu bagaimana menggunakannya. Chuhen hanya bisa memikirkan sayap bayangan ungu dan lonceng roh ilusi. Ambil, jika kita menghadapi bahaya, itu masih ada gunanya. Kau meremehkanku. Bagaimanapun juga, aku tetap saudara perempuanmu yang kedua, bukan. Long Suansuang tersenyum tipis. Temperamennya yang dingin ditambah dengan senyuman anggunnya sangat menarik. Baiklah, Chuhen tidak memaksa. Dia dengan santai menyingkirkan lonceng roh ilusi, lalu mengeluarkan tas berat dan menyerahkannya ke Long Suansuang bersama dengan sayap bayangan ungu. Apa ini? Beberapa jimat spiritual tingkat lanjut. Mereka cukup mematikan bagi Wu Xiu, yang berada di alam transformasi inti. Bahkan jika dia berada di alam penusup kekosongan, dia masih bisa melawan sedikit. Jimat spiritual ini tersisa setelah tikus pencuri mencuri Hao Zi dan memberikannya kepada Chuhen. Chuhen tidak menggunakan banyak, jadi masih ada lebih dari 30 yang tersisa. Dia juga memberikannya kepada Long Suansuang untuk melindungi dirinya sendiri. Merasakan sedikit kehangatan dari sayap bayangan ungu dan berat tas kain, hati Long Suansuang tersentuh tak terlukiskan. Dia jelas bisa merasakan kekhawatiran Chuhen. Apa yang salah? Chuhen melihat ekspresi pihak lain agak aneh, jadi dia tidak bisa tidak bertanya. Tidak apa, Long Suansuang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, hati-hati di luar. Yah, kamu juga. Chuhen merasa sedikit terkejut saat melihat sentuhan kelembutan di mata Long Suansuang. Dalam ingatannya, pihak lain sepertinya tidak menunjukkan emosi seperti ini. Itu sedikit lembut, sedikit sedih, dan sedikit enggan, tapi lebih dari itu, itu adalah semacam harapan. Chuhen mengangkat kelopak matanya dan tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin berpelukan lagi? Long Suansuang sedikit terkejut, lalu dia tersenyum dan mencondongkan tubuh ke depan, dengan lembut memeluk Chuhen. Hati-hati di jalan. Baiklah, selain itu, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Faktanya, aku berbohong di gunung belakang kota Alang terakhir kali. Kakak kedua, pelukanmu hangat, jadi kamu tidak perlu khawatir tidak akan menjadi seperti itu. Bisa menikah di masa depan. Anda. Haha, hati-hati. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Chuhen melepaskan Long Suansuang dan menjauh dari belakang Alang bersayap salju. Long Suansuang buru-buru melihat ke samping ke arahnya, yang tergantung di kehampaan. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan berseru dengan lembut, jaga dirimu. Apapun yang Anda lakukan, jangan bersikap impulsif seperti sebelumnya. Mengerti, aku akan pergi ke Sekte Aesuan untuk menemuimu ketika aku punya waktu. Chuhen melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Pekikan. Alang bersayap salju perlahan-lahan terbang menjauh, dan akhirnya berubah menjadi titik hitam dan menghilang di langit di depan. Mata Chuhen melonjak dengan harapan yang samar, dan dia diam-diam berkata di dalam hatinya, Semoga perjalananmu lancar. Kemudian, Chuhen juga mulai memulai perjalanan kultifasinya sendiri. Setelah kesedihan sesaat, Chuhen perlahan merasa rileks, seolah-olah dia adalah seekor ikan di lautan luas, dan seekor burung terbang di langit yang luas. Ini adalah pertama kalinya dia bepergian keluar, dan hatinya bercampur dengan hal-hal baru, riang, dan semacam kebebasan. Ini adalah perasaan baru yang dimiliki oleh setiap jenius muda yang pergi berlatih untuk pertama kalinya. Negara seratus bangsa adalah negeri yang luas dengan sumber daya yang melimpah, dan merupakan negeri dengan orang-orang yang luar biasa. Meskipun disebut, negara seratus bangsa, nyatanya, negara ini memiliki lebih dari 10 ribu kekuatan, besar dan kecil. Jika beberapa negara kecil dengan populasi hanya beberapa juta atau beberapa ratus ribu dimasukkan, itu jauh lebih banyak daripada jumlah ratusan negara. Namun, negara seratus bangsa sangatlah besar, namun faktanya, sekte lah yang benar-benar mendominasi wilayah tersebut. Dibandingkan dengan beberapa sekte dengan sejarah panjang, enam dinasti besar dianggap bukan apa-apa. Sejak zaman kuno, satu-satunya dinasti yang dapat disebutkan sama dengan sekte di negara seratus bangsa adalah kerajaan kuno tujuh jiwa, yang telah menghilang. Bagaimanapun, kerajaan kuno tujuh jiwa dikepung oleh beberapa sekte, dan itulah sebabnya wilayahnya dihancurkan. Setelah berpisah dengan Long Suansuang, Cuhen menuju ke barat negara seratus bangsa. Jika dia ingin menuju ke daerah di mana sekte Asura dan sekte Seribu Bango berada, Cuhen praktis harus melintasi lebih dari setengah negara seratus negara. Selain dinasti angin berkabut, ia juga melewati beberapa negara kecil dan menengah. Dalam perjalanannya, ia melewati banyak gunung dan sungai yang tandus, kawasan berbahaya, dan kawasan terlarang. Ada kalanya Cuhen hampir mengalami banyak kerugian karena kurangnya pengalaman. Banyak tempat yang terlihat tenang dan tenteram, dengan pemandangan yang menyenangkan, ternyata menyembunyikan banyak bahaya. Dia bahkan bertemu banyak bandit dan bandit berkuda yang buta. Dia menghadapi berbagai macam pertemuan. Namun, inilah yang diharapkan Cuhen temui. Jika terlalu damai, tidak ada artinya. Segera setelah itu, lebih dari dua bulan telah berlalu, dan Cuhen tiba di suatu tempat bernama Kota Song. Kota ini terhubung ke segala penjuru, dan setara dengan pusat wilayah tengah dan barat negara seratus bangsa. Karena medannya yang unik, banyak pedagang, pemburu hadiah, dan tentara bayaran dari semua lapisan masyarakat berkumpul di tempat ini. Segala macam toko didirikan di kedua sisi jalan lebar. Teriakan nyaring dan jelas memenuhi kota dengan vitalitas dan vitalitas. Tuan, apa yang ingin Anda pesan? Begitu Cuhen duduk di kedai teh di pinggir jalan, seorang pelayan muda berjalan mendekat dengan senyum hangat di wajahnya. Cuhen memesan sepoci teh panas dan beberapa kue. Dia dengan santai memberi pelayan itu batu kristal bermutu tinggi. Dulu, warung pinggir jalan semacam ini hanya terlihat menjual batu kristal primordial kelas menengah. Ketika pelayan melihat batu kristal primordial bermutu tinggi yang cerah dan gemerlap, matanya langsung melebar, memperlihatkan kegembiraan dan keterkejutan. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Cuhen tersenyum tipis dan berkata, Pelayan, izinkan saya menanyakan sesuatu. Seberapa jauh kota Asura dari sini? Kota Asura. Pak, mau kemana? Ya, kota Asura adalah kota terbesar di bawah yurisdiksi Sekte Asura. Tiba di kota Asura sama dengan tiba di Sekte Asura. Pelayan itu berkata dengan cemas, Tuan, kota Asura masih jauh. Setidaknya itu perjalanan sebulan. Apalagi jika ingin menuju kota Asura harus melewati perbatasan Myriad Demon Ridge. Jika Anda sendirian, saya menyarankan Anda mencari tim untuk menemani Anda. Akhir-akhir ini, Myriad Demon Ridge tidak begitu damai. Punggung Bukit Setan Segudang. Cuhen sedikit mengernyit. Punggung Bukit Segudang Iblis juga dikenal sebagai punggung Bukit Sepuluh Ribu Binatang. Dia pernah mendengarnya sebelumnya. Itu jelas merupakan zona kematian yang terkenal di negara seratus negara. Binatang Iblis Kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Myriad Demon Ridge. Orang awam akan gemetar ketakutan ketika mendengarnya. Bahkan beberapa pemburu hadiah yang hidup di ujung pisau tidak akan berani masuk dan keluar begitu saja dari Myriad Demon Ridge. Apa maksudmu ini tidak damai? Cuhen terus bertanya. Pelayan itu memandang ke jalan-jalan di sekitarnya dengan sedikit ketakutan sebelum berkata dengan suara rendah, Tuan, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Baru-baru ini, banyak sekali binatang buas yang akan melolong pada waktu yang sama setiap malam di Myriad Demon Ridge. Lolongan menggemparkan bumi dan dapat mengguncang bintang dan bulan, di tengah malam, bahkan kota Song kita pun dapat mendengar suaranya. Untuk sementara waktu, hal itu menyebabkan semua orang gelisah. Ada hal seperti itu. Cuhen bahkan lebih terkejut lagi. Lalu aku bertanya-tanya apa yang menyebabkan masalah ini. Hei hei, Tuan, Anda terlalu memikirkan saya. Pelayan itu menyeringai malu. Bagaimana aku tahu apa yang sebenarnya terjadi? Tapi ku dengar seribu tahun yang lalu, sepuluh ribu bisrich adalah tempat penyegelan iblis. Di kedalaman sepuluh ribu bisrich, seekor binatang iblis yang mengejutkan disegel di sana. Tapi ini semua hanyalah rumor yang tersebar. Kenyataannya, tidak ada seorang pun yang melihatnya dengan kedua matanya sendiri. Namun faktanya sepuluh ribu bisrich tidaklah damai. Saya hanya bisa menyarankan Anda untuk berhati-hati. Cuhen tersenyum. Terima kasih, pelayan, sudah memberitahuku. Kamu bisa melakukan pekerjaanmu. Baiklah, Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan menyiapkan teh untuk Anda. Jika Anda punya instruksi, telepon saja saya. Setelah dia selesai berbicara, pelayan dengan senang hati memegang batu kristal bermutu tinggi yang diberikan Cuhen kepadanya dan mulai bekerja. Selanjutnya, Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Bagaimana situasi dengan sepuluh ribu bisrich? Apakah pelayannya melebih-lebihkan, atau benarkah? Lupakan. Cuhen menggelengkan kepalanya. Saya akan mencari tahu kapan waktunya tiba. 375. Di depan Cuhen ada kedai teh sederhana, ada sepoci teh yang baru diseduh dan beberapa piring makanan penutup yang tidak terlihat mewah tetapi cukup lesat. Teh yang sedikit mengepul mengeluarkan aroma yang samar. Bagi Cuhen, yang telah berlatih di luar selama dua bulan, ada perasaan kepuasan yang tak terlukiskan saat dia duduk diam di sana dan minum teh panas sambil melihat berbagai kelompok orang yang datang dan pergi di jalan. Sebagai kota penghubung yang menghubungkan wilayah tengah dan barat provinsi seratus kerajaan, banyak sekali arus orang yang melewati kota Song setiap hari. Kebanyakan dari mereka adalah orang luar yang melewati kota Song untuk beristirahat dan mengatur kembali diri mereka. Biasanya, ketika karavan dagang melewati 10 ribu bisrich, mereka akan menyewa beberapa kelompok tentara bayaran untuk memastikan keamanan karavan dan barang-barang mereka. Dapat dikatakan bahwa kota Song adalah tempat berkumpulnya orang-orang baik dan jahat. Hei, apa kamu sudah dengar? Lebih dari 50 orang dari tim tangan jahat pergi menjelajahi 10 ribu bisrich kemarin, tetapi mereka dimusnahkan sepenuhnya. F. Chuck, apa kamu serius? Tim tangan jahat adalah kelompok tentara bayaran veteran yang telah berada di sini selama 10 tahun. Ada beberapa ahli yang setidaknya berada di tahap transformasi inti tingkat ke-7. Kenapa mereka menghilang begitu saja? Sepertinya 10 ribu bisrich tidak damai akhir-akhir ini. Kudengar Tim Storm menemukan mayat tim tangan jahat pagi ini. Hei, coba tebak. Semuanya dimakan oleh binatang iblis sampai ibu mereka tidak bisa mengenali mereka. Pemimpin tim tangan jahat, Direwolf, hanya memiliki separuh tubuhnya yang tersisa. Segala sesuatu di bawah dadanya telah hilang. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Lalu, bukankah Tim Storm langsung mundur ketakutan? Tentu saja mereka lari kembali karena ketakutan. Selain itu, saya mendengar bahwa murid dari beberapa sekte besar datang untuk menyelidikinya. Saya mendengar bahwa beberapa jenius terbaik dari tujuh absolut pilihan surga juga datang. Sepertinya apa yang terjadi di 10 ribu bisrich bukanlah sesuatu yang biasa. Saat Cuhan minum teh panas, dia mendengarkan dengan penuh perhatian diskusi orang-orang sibuk di dekatnya. Padahal, informasi yang didapat dari mulut orang-orang tersebut cukup bisa dipercaya. Mata Cuhan menyipit saat dia merenung. Ayah, aku capek sekali. Biarkan aku duduk dan istirahat sebentar. Tepat pada saat ini, sosok halus dan cantik tiba-tiba duduk di bangku di seberang Cuhan. Ini adalah seorang gadis muda berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Rambutnya diikat menjadi sanggul longgar, dan beberapa halai rambut digantung di samping telinganya. Ditambah dengan kulitnya yang seputih salju, ada kecantikan yang agak berantakan pada dirinya. Gadis muda itu juga memegang sebatang manisan haudon di tangannya. Dia mencibir mulut kecilnya dan dengan senang hati memakan rasa manisnya. Dia tidak sengaja duduk di depan Cuhan. Dia hanya lelah. Dia melihat tempat duduk di pinggir jalan dan duduk dengan santai. Tatapannya juga tidak tertuju pada tubuh Cuhan. Cuhan tidak banyak bicara, tapi gadis cantik di depannya mengingatkannya pada Ye Yao. Di masa lalu, ketika Ye Yao sedang makan manisan hau, dia juga akan menamparkan bibirnya dan terlihat sangat puas. Aku ingin tahu bagaimana kabar Ye Yao sekarang. Alis Cuhan sedikit berat. Setelah berangkat dengan tergesa-gesa di ibu kota, dia tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Ye Yao, Luo Mengxiang, Mu Feng, Yu Chenyu, Li Huye, dan Huang Fuqing. Sekarang kalau dipikir-pikir, apa yang terjadi beberapa bulan lalu terasa seperti mimpi. Pada malam kematian Wei Qingfan, perubahan tak terduga terjadi pada Ye Yao. Matanya yang aneh, seperti diagram Yin dan Yang, masih segar dalam ingatan Cuhan. Apakah itu mutasi garis keturunan bawaan atau sesuatu yang lain? Cuhan saat ini tidak dapat mengetahuinya. Cuhan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia hanya bisa berharap Ye Yao bebas dari beban. Ding-ling-ling. Tiba-tiba, serangkaian suara yang jelas dan tajam seperti lonceng perak tiba-tiba menarik Cuhan kembali dari pikirannya. Segera setelah itu, Cuhan terkejut saat mengetahui bahwa suasana di jalan tiba-tiba menjadi sangat tegang. Banyak ekspresi hati-hati dan aneh muncul di wajah orang-orang di dekatnya, dan pandangan mereka semua tertuju ke arah yang sama. Mengikuti pandangan orang banyak, Cuhan melihat ke belakang. Hal pertama yang terlihat adalah tiga sosok pendek dan aneh. Mereka semua terbungkus dalam lapisan baju besi yang tebal. Mata ketiga orang itu kosong dan tak bernyawa seperti boneka kayu, tapi mereka tampak seperti tiga pria. Namun, ketika Cuhan melihat lebih dekat, pupil matanya menyusut tanpa sadar. Ketiga pria mirip wayang ini tidak pendek, namun tidak memiliki betis. Area di bawah lutut mereka sepertinya telah terpotong, dan cara mereka bergerak sepertinya terseret ke tanah sambil berlutut. Hati semua orang terasa dingin, dan wajah banyak orang dipenuhi keringat dingin. Dan di punggung ketiga orang itu, terdapat rantai logam yang berayun lembut, mengeluarkan suara yang jernih dan tajam. Ujung lain dari ketiga rantai itu dipegang erat di tangan sosok dengan rambut acak-acakan dan langkah terhuyung-huyung. Ini adalah sosok yang memancarkan aura jahat yang kental dari ujung kepala hingga ujung kaki. Melalui rambut acak-acakan, samar-samar seseorang bisa melihat janggut tak terawat dan wajah kurus pihak lain. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang yang hadir merasa seolah-olah hati mereka digenggam erat oleh sebuah tangan. Tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Melihat ketiga orang yang diikat oleh rantai logam dan diseret ke tanah dengan lutut, semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka tidak terlihat seperti manusia, dan bahkan ketiga anjing itu berkali-kali lebih baik dari mereka. Semua orang yang hadir memandang sosok yang tidak terawat itu dengan ketakutan dan ketakutan di mata mereka. Bahkan Chuhin bisa dengan jelas merasakan aura berbahaya yang kental yang dipancarkan dari tubuh pihak lain. Namun, orang itu hanya berjalan perlahan di jalan, matanya tidak melihat ke samping sama sekali, dan tangannya masih memegang erat rantai logam, mendorong ketiga benda mirip boneka itu ke depan. Wah! Tiba-tiba, tangisan seorang anak kecil yang dipenuhi rasa takut memecah suasana tegang dan sunyi senyap yang luar biasa. Semua orang yang hadir kaget. Mereka melihat seorang gadis kecil berusia sekitar lima atau enam tahun di pinggir jalan, sudah menangis ketakutan melihat pemandangan di depannya. Terlebih lagi, yang lebih parahnya adalah sosok yang memancarkan aura jahat itu berdiri di depannya. Dia menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat gadis kecil itu. Melihat situasi ini, orang tua gadis kecil itu, yang berada tidak jauh dari situ, sangat ketakutan. Mereka buru-buru melambaikan tangan untuk menghentikan tangisan gadis kecil itu, tetapi bagaimana seorang anak berusia lima atau enam tahun bisa mengendalikan rasa takutnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia langsung duduk di tanah dan menangis lebih keras lagi. Sosok jahat itu perlahan maju selangkah dan mengulurkan tangannya ke arah gadis kecil itu. Semua orang yang hadir sangat terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat, namun tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Pemandangan di depan mereka seperti sepasang tangan iblis dari neraka, yang akan menghancurkan kehidupan muda yang tidak bersalah. Berdengung. Tiba-tiba, ada angin sepoi-sepoi bertiup di udara. Saat tangan iblis hendak menyentuh gadis kecil itu, seorang gadis muda tiba-tiba memeluk gadis kecil itu dalam pelukannya dan melintas beberapa meter jauhnya. Monster tua, apa yang kamu coba lakukan? Gadis muda itu tidak lain adalah gadis cantik yang mirip Yeyao, yang baru saja duduk di hadapan Chuhen. Dia memeluk gadis kecil itu, dan sepasang mata besar berair dipenuhi amarah saat mereka menatap sosok jahat itu. Ledakan. Sesaat kemudian, angin yang sangat dingin menyapu. Mata sosok aneh itu menjadi dingin, dan tiga monster lapis baja besi yang tidak memiliki kaki tiba-tiba mengeluarkan aura yang menakutkan. Mereka bertiga gemetar hebat, dan masing-masing dari mereka menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan tajam seperti roh jahat. Dalam sekejap, dunia menjadi sedikit redup. Angin kencang tiba-tiba naik, dan aura berbahaya yang kental menyebar. Wajah gadis cantik itu tiba-tiba menjadi pucat. Pada saat ini, dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam, seolah-olah orang yang berdiri di depannya adalah roh jahat yang tak tertandingi. Ketiga monster menakutkan itu seperti makhluk jahat yang akan melepaskan diri dari belenggu mereka, dan aura mereka sangat menakutkan. Saat semua orang diam-diam mengeluarkan keringat dingin untuk gadis muda itu, sosok mengerikan itu dengan lembut mengguncang rantai logam di tangannya. Yang mengejutkan semua orang adalah ketiga makhluk mengerikan itu benar-benar tenang, dan aura jahat yang mereka keluarkan juga dengan cepat ditarik kembali. Gadis berusia lima atau enam tahun itu sangat ketakutan hingga dia tertegun, dan dia menangis sesekali, terlihat sangat menyedihkan. Ding-ling-ling. Diiringi suara garing rantai besi, sosok jahat itu tidak terus marah, dan memerintahkan ketiga monster itu untuk pergi perlahan. 376. Ding-ding. Saat suara rantai logam yang bertabrakan perlahan memudar, hati semua orang yang tegang akhirnya menjadi tenang. Melihat monster yang perlahan menghilang di depan mereka, banyak orang masih memiliki ketakutan dan ketakutan di mata mereka. Siapa orang itu tadi? Itu terlalu menakutkan. Aku belum pernah setakut ini sebelumnya. Aku tidak tahu. Aku juga takut tadi. Aku hampir kencing di celana. Huff, lihat kalian semua. Kalian semua tidak berguna. Kalian bahkan tidak sebaik gadis kecil. Tes, berhentilah melontarkan kata-kata sinis. Jangan kira aku tidak melihat saat monster itu melewati mu. Tanganmu gemetar. Melihat orang-orang di sekitarnya yang masih memiliki ketakutan, hanya Chuh-hen yang bisa tetap tenang. Namun, yang tidak bisa dipungkiri adalah saat ini, Chuh-hen juga merasakan orang menakutkan dan tekanan kuat yang datang dari orang asing tersebut. Mata Chuh-hen sedikit menyipit. Dia dengan lembut menghela nafas lega dan bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan orang ini bisa dikatakan tak terduga. Dunia ini sangat besar, tapi seratus kerajaan benar-benar penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Segera setelah itu, tata Pan Chuh-hen beralih ke gadis muda yang baru saja menyelamatkan gadis kecil itu. Orang tua gadis kecil itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun, gadis muda itu tersenyum tipis. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu bersikap sopan. Senyumannya yang mengemaskan membuat orang merasa tidak bersalah dan naif. Hua Sui, apa yang masih kamu lakukan di sini? Kami sudah lama menunggumu. Pada saat ini, suara lembut dengan sedikit celahan terdengar. Seorang wanita dengan gaun panjang berwarna biru berjalan dengan cemas ke sisi gadis cantik itu. Wanita berbaju biru itu juga cukup cantik. Dia memiliki alis merah muda, kulit krem, sosok tinggi, dan sepasang mata almon yang indah. Kakak senior Zizou, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu bilang kamu akan menungguku di sebelah barat kota? Gadis cantik itu mengedipkan matanya yang besar sambil menyembunyikan manisan buah di tangannya di belakang punggungnya. Wanita berbaju biru bernama Zizou menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku tahu tidak ada gunanya membiarkanmu sendirian. Kamu hanya tahu cara bermain sepanjang hari. Jangan lupa bahwa kita masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Hua Sui cemberut dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, tapi aku lelah. Saya baru saja menemukan tempat untuk beristirahat sebentar, dan kemudian Anda datang. Baiklah, baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu di sini. Nongki sudah merasakan aura pedang ran biru. Dia ada di kota ini. Ayo cepat bertemu dengannya. Benar-benar. Hua Sui segera membuang ekspresi acuh-ta'acuh ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Ekspresinya menjadi agak serius. Tanpa berkata apa-apa lagi, kedua wanita itu bergegas meninggalkan tempat itu. Seperti kata pepatah, pembicara tidak punya niat, tapi pendengar punya niat. Tidak jauh dari situ, Chu Hen menatap punggung kedua orang itu dengan heran. Dari percakapan mereka tadi, sepertinya mereka sedang mencari seseorang. Namun, bisa juga dinilai bahwa mereka tidak berpengalaman dan tidak memiliki rasa waspada yang kuat terhadap orang lain. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan orang lain mengetahui niat mereka dengan mudah. Tentu saja, meski penasaran, Chu Hen tidak berniat ikut campur dalam urusan orang lain. Dia dengan santai meletakkan batu kristal primordial kelas menengah di atas meja dan hendak pergi setelah membayar tagihan. Namun, saat Chu Hen berdiri, seorang pengemis tua yang berada dalam keadaan berantakan tiba-tiba memeluk betis Chu Hen. Aku sangat menyedihkan. Saya belum makan selama beberapa hari. Beri saya uang untuk membeli dua roti kukus. Terima kasih untuk keluargamu. Terima kasih untuk delapan generasi nenek moyangmu. Chu Hen sedikit mengernyit. Baru kali ini dia melihat seorang pengemis meminta uang seperti ini. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Chu Hen dengan santai mengeluarkan dua batu kristal primordial kelas atas dan memberikannya kepada pengemis. Ambil. Hah. Pengemis tua itu tercengang. Dia tidak menyangka bisa mendapatkan uang dengan mudah. Matanya berbinar dan dia dengan cepat mengambil batu kristal primordial. Terima kasih, tuan muda. Terima kasih, tuan muda. Saya harap Anda dikelilingi oleh gadis-gadis muda setiap hari. He he, perkataanmu pengemis tua itu menarik, tapi kedengarannya terlalu tidak bisa diandalkan. Chu Hen mau tidak mau menganggapnya lucu. Dapat diandalkan, dapat diandalkan. Saya, pengemis tua, selalu dapat diandalkan. Apapun yang saya katakan, saya tidak pernah salah. Chu Hen tersenyum tipis, tapi tidak terlalu peduli padanya. Sebaliknya, dia mengikutinya dan pergi ke luar kota. Sekitar satu jam kemudian, Chu Hen meninggalkan Song City dan tiba di perbatasan 10 ribu bisrich. Pegunungan yang berkelok-kelok itu seperti seekor naga raksasa yang merangkak di tanah. Jurang dan jurang bagaikan bilah pisau, dan racun masih melekat di udara. Itu seperti kolam naga dan sarang harimau. Di kejauhan, terdapat puncak-puncak raksasa yang menopang langit. Kedalaman pegunungan sepertinya diselimuti cahaya aneh. Awan gelap menutupi bagian atasnya, seolah-olah nebula itu tiba-tiba berubah, dan penuh dengan ki yang ilusi dan kabur. Dari waktu ke waktu, auman binatang iblis terdengar, menyebabkan orang-orang mundur. Dalam perjalanan dari kota Song ke kota Asura banyak sekali karavan. Semua orang tidak berani gegabu berangkat karena takut. Adik, mungkinkah kamu sedang menuju ke kota Asura? Tepat ketika Cuhan hendak pergi ke kota Asura sendirian, seorang lelaki tua berusia lima puluhan tiba-tiba menghampirinya dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Cuhan menganggup dan menjawab dengan lemah, ada apa, Pak Tua? Seperti ini, aku kebetulan sedang memimpin karavan menuju kota Asura. Adikku, jika kamu mau, kamu bisa ikut dengan kami. Aku bisa melihat bahwa adik laki-laki itu juga harus menjadi seniman bela diri. Jika kecil kakak mampu melakukan sedikit usaha dalam perjalanan, kami akan memberimu hadiah yang sesuai. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan adik kecil. Maksud orang tua itu sangat sederhana. Sepertinya dia sedang merekrut Cuhan. Namun, dia enggan menyebutkan besaran gajinya. Dia jelas seorang veteran yang cerdik dalam dunia bisnis. Cuhan tersenyum dan menyetujui dengan lugas. Tidak peduli apakah dia menginginkan imbalan atau tidak. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Cuhan melintasi miriat di Menrich. Bukan ide yang buruk untuk bepergian dengan beberapa orang yang berpengalaman. He he, adik kecil, silakan lewat sini. Kamu bisa memanggilku Paman Fu atau Pak Tua Fu. Orang tua itu membawa Cuhan ke depan karavan. Ada empat karavan di karavan itu. Tiga orang membawa barang, dan satu orang membawa orang. Selain selusin orang di karavan, ada kurang dari dua puluh pria kuat dan kekar. Pria kekar ini mengenakan seragam. Di antara mereka, seorang pria galak dengan tato serigala berdarah di lengannya memandang Cuhan dengan jijik. Hei, kataku, Pak Tua Fu, apakah kamu meremehkan, kelompok serigala darah kami? Sejak Anda mempekerjakan kami, apa artinya mencari anak nakal yang lembut dan lembut? He he, pemimpin kelompok serigala darah terlalu banyak berpikir. Adik kecil ini hanya mengikuti kita. Aku tidak punya niat lain. Pak Tua Fu melambaikan tangannya dan tertawa datar. Hah! Pemimpin kelompok serigala darah mencibir dan berkata, kelompok serigala darah kami menjalankan misi berdasarkan jumlah orang. Sekarang setelah Anda menambahkan bocah kecil ini, Anda harus menambahkan satu orang lagi. Ini, Fu Tua sedikit mengerutkan alisnya. Dari sudut matanya, dia melirik Cuhan, yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Tak lama kemudian, dia dengan ringan bertepuk tangan dan berkata, baiklah, satu orang lagi berarti satu orang lagi. Saya juga, saya juga. Tiba-tiba, seorang pengemis tua yang kotor muncul entah dari mana. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia berbaring di kursi kosong di karavan yang membawa barang. Aku bersamanya, ajak aku juga. Pengemis tua itu menunjuk ke arah Cuhan dan berkata, Cuhan tertegun sejenak. Pengemis tua ini tidak lain adalah pengemis tua yang meminta uang kepadanya di Siti Song dan mengatakan banyak hal yang tidak dapat diandalkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat turun. Jangan mengotori barang kami. Dari mana datangnya orang tua gila ini? Jika kamu tidak turun, aku tidak akan sopan padamu. Semua orang buru-buru pergi untuk mengusirnya, tetapi pengemis tua itu dengan keras kepala menolak untuk pergi. Dia dengan erat memeluk sekotak barang dengan kedua tangannya, dan berteriak keras pada Cuhan. Aku sangat menyedihkan. Aku belum tua, aku belum muda, dan aku masih merindukan seorang istri. Bawa aku ke kota Asura. Jika kamu mengajakku, akan ada gadis muda dan cantik di sekitarmu setiap hari. Saya, pengemis tua, tidak pernah berbohong. Jika aku melakukannya, aku akan tersambar petir. Kegilaan pengemis tua itu menarik perhatian banyak orang. Cuhan agak terdiam. Pengemis tua ini sebenarnya mengganggunya. Tidak bisakah kamu mengikutiku? Aku sangat ingin pergi ke kota Asura, pengemis tua itu memeluk barang-barang itu dan tidak melepaskannya. Semua orang tidak bisa melakukan apapun padanya. Pemimpin kelompok serigala darah memelototinya dengan dingin dan berteriak, Bajingan tua, apakah kamu mendekati kematian? Saya menyarankan Anda untuk tidak menyianyiakan waktu kita. Kalau tidak, aku akan mematahkan tulangmu. Mendengar hal itu, pengemis tua itu sangat ketakutan hingga menangis. Sambil menangis, dia memarahi, kasihan aku. Saya menikah dengan seekor harimau betina, melahirkan anak-anak yang tidak berbakti, dan tidak ada yang peduli pada saya. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak bermoral dalam hidupku, dan aku tidak pernah mengintip saat menantu perempuan uang tua sedang mandi. Mengapa saya akan mati di jalanan hari ini? Tidak ada keadilan di dunia ini. Pengemis tua itu menangis semakin keras, tetapi air matanya tidak mau jatuh. Semua orang sangat marah. Orang tua ini benar-benar omong kosong. Baru saja, dia mengatakan bahwa dia belum tua, bahwa dia tidak muda, dan bahwa dia kehilangan seorang istri. Sekarang, dia mengatakan bahwa dia menikahi seekor harimau betina dan melahirkan sarang anak-anak yang tidak berbakti. Mereka benar-benar tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Orang tua, kamu yang memintanya. Aku akan membunuhmu. Mata pemimpin kelompok serigala darah itu menunjukkan kilatan tajam dan dia ingin menyeret pengemis tua itu turun dari kereta. Pada akhirnya, Cuhen tidak tahan lagi dan berkata, Paman Fu, bawa dia. Aku akan mengambil bagiannya dari uang itu. Fu tua menganggup dan melangkah maju. Pemimpin kelompok serigala darah, jangan pedulikan hal itu. Ayo lakukan dengan cara ini. Melihat bahwa Cuhen setuju untuk membawanya, pengemis tua itu berseri-seri dengan gembira. Cuhen tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan pengemis tua itu, tetapi bagaimanapun juga, setelah mencapai kota Asura, dia akan pergi ke Sekte Asura atau Sekte Seribu Bango untuk mencari guru silan. Pengemis tua itu tidak akan bisa mengikutinya, jadi sebaiknya dia membawanya. Pemimpin kelompok serigala darah menjadi semakin tidak puas. Iblis kecil dan hantu tua. Fu tua, kamu baik sekali. Mengapa saya tidak menyadari bahwa Anda adalah orang baik ketika saya bekerja sama dengan Anda di masa lalu? Fu tua tertawa datar tetapi tidak membalas. Sebenarnya, Fu tua adalah orang yang cerdik. Setelah berbisnis selama bertahun-tahun, dia memiliki sepasang mata yang dapat melihat ke banyak orang. Sebelumnya, Cuhen berencana menyeberangi punggung Bukit Seribu Setan sendirian. Baru-baru ini, punggung Bukit Seribu Setan tidak terlalu damai, tetapi anak laki-laki seperti itu begitu tenang sehingga dia tidak memiliki rasa takut atau takut. Ini cukup membuktikan bahwa Cuhen bukanlah orang biasa. Pak Tuwafu sangat yakin bahwa kekuatan Cuhen tidak lebih lemah dari kepala serigala darah yang berada di tahap ke-9 dari alam transformasi inti. Pak Tuwafu yakin bahwa kekuatan Cuhen tidak akan lebih lemah dari kepala serigala darah yang berada di alam transformasi inti. Adapun penambahan pengemis tua itu, itu tidak lebih dari seorang pemalas yang tidak berarti. Hei hei, ini sudah larut. Ayo berangkat. Old Fu melambaikan tangannya dan memasuki kereta. Ayo pergi. Pemimpin kelompok serigala darah menunggangi seekor anak kuda jantan berambut panjang berwarna coklat kemerahan dan mengangkat tangannya sambil berteriak dengan suara keras. Di seluruh kelompok, hanya sedikit orang yang memiliki tunggangan. Orang-orang lainnya berjalan. Karavan yang terdiri dari puluhan orang berangkat. Cuhen mengikuti karavan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan pengemis tua itu menempati ruang kosong tempat kereta menyeret barang. Dia menyipitkan matanya dan memasang ekspresi malas di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia tertidur seolah tidak ada orang di sekitarnya. Di kedalaman miriat Demon Ridge, auman binatang buas bisa terdengar. 377. Di hutan yang gelap, udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Hai. Pemimpin serigala darah mengayunkan pedangnya dan darah berceceran di mana-mana. Seekor binatang iblis yang tampak seperti macan tutul hitam di penggal dan kepalanya yang besar terbang. Sial, ini baru setengah hari dan kita sudah bertemu begitu banyak binatang buas. Pemimpin serigala darah mengutuk dan melirik ke arah tim yang baru saja menyelesaikan pertarungan mereka. Ada mayat binatang di mana-mana, besar dan kecil, dan ada beberapa binatang roh tingkat tinggi di antara mereka. Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. 10.000 bisrich memang tidak senyaman dulu. Chu Hen, yang berada di tengah-tengah kelompok, mengalihkan pandangannya ke hutan suram di sekitarnya. Seolah-olah hanya ada satu kelompok pedagang dalam radius beberapa mil. Suasana sepi menampakkan keanehan yang tak terlukiskan. Yang membuat Chu Hen sedikit terkejut adalah pengemis tua itu sebenarnya sedang berbaring di samping barang-barang di gerbong dan tidur nyenyak. Suara dengkurannya sebanding dengan suara genderang. Chu Hen diam-diam terkesan bahwa pihak lain masih bisa tidur dalam situasi seperti itu. Pemimpin serigala darah, apakah ada masalah? Pak Tuwafu mengeluarkan kepalanya dari tenda, dan wajahnya yang sedikit keriput menunjukkan kegelisahan dan kecemasan. Masalah apa? Masalah apa? Tidak bisakah kamu melihatnya sendiri? Pemimpin serigala darah memelototi pihak lain dan berkata, Pak Tuwafu, situasinya lebih serius dari yang saya kira. Adapun remunerasinya, saya perlu menggandakannya. Anda. Wajah Pak Tuwafu menjadi pucat, dan dia hampir pingsan karena marah. Dia turun dari kereta dan sangat gelisah hingga gemetar. Saya katakan, pemimpin serigala darah, ini bukan pertama kalinya kita bekerja sama. Terlalu mengecewakan bagi Anda untuk menaikkan harga seperti ini. Huff, masa lalu adalah masa lalu. Pak Tuwafu, lihat sendiri. Kita baru berjalan kurang dari dua jam, dan bahkan makhluk roh telah muncul. Kami, saudara-saudara, sedang mempertaruhkan nyawa kami. Menggandakan remunerasi sudah memberi Anda banyak muka. Tetapi jika aku membayarmu dua kali lipat upahnya, barang-barangku akan sia-sia. Pak Tuwafu berada dalam posisi yang sulit. Itu bukan urusanku. Kalau kamu tidak bersedia, maka perjanjian kita sudah berakhir. Kami akan mundur ke kota Song sekarang. Sedangkan kalian, terserah kalian apakah ingin maju atau mundur. Namun, jika kamu bertemu binatang buas di sepanjang jalan, kamu harus berdoa untuk keberuntunganmu sendiri. Pemimpin serigala darah mencibir. Pak Tuwafu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku hanya bisa memberimu setengah dari hadiahnya. Gandakan, tidak ada satupun yang berkurang. Setelah pergulatan internal yang singkat, Futua akhirnya menyerah. Baik, dua kali lipat dari sebelumnya. Namun, Anda harus berjanji kepada saya bahwa apapun yang terjadi di depan kami, Anda tidak akan meninggalkan kami dan melarikan diri. Hai, pemimpin serigala darah mencibir dengan nada menghina. Dalam hidupku, aku tidak pernah tahu bagaimana menulis kata, melarikan diri. Baiklah, jangan berlama-lama lagi. Ayo berkemas dan berangkat. Menggandakan harga sekaligus, semua orang di tim serigala darah sangat antusias. Chu Hen, yang berada di tim, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang lemah hanya bisa diintimidasi seperti ini. Gemerisik, Pada saat ini, suara gemerisik tiba-tiba terdengar dari samping. Setiap orang yang baru saja menghela nafas lega merasakan jantungnya berdetak kencang lagi. Mereka melihat seekor binatang berbentuk rusa yang terhuyung-huyung keluar dari semak-semak yang subur. Sial, itu membuatku takut setengah mati. Ternyata itu binatang kecil. Salah satu pria berwajah galak dari tim serigala darah mengutuk dan berjalan di depan binatang itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menusupkan pedang panjang di tangannya ke kepalanya. Namun, yang mengejutkan semua orang, binatang kecil itu tidak merontah sama sekali, juga tidak mengeluarkan ratapan apapun. Bahkan tempat ditusuknya tidak mengeluarkan darah. Hah! Apa yang sedang terjadi? Pria berwajah galak itu mengerutkan kening. Sebelum dia mengerti apa yang terjadi, suhu yang sangat tinggi ditransmisikan dari ujung senjatanya. Berengsek! Apa yang kamu teriakkan? Cepat pergi! Pemimpin serigala darah berteriak keras. Pemimpin, lihat! Ada sedikit ketakutan dalam suara pria besar itu. Jantung semua orang berdetak kencang, dan mata mereka bergerak serempak. Akan baik-baik saja jika mereka tidak melihat, tetapi ketika mereka melihat, mereka terkejut. Mereka melihat bahwa pedang tajam yang ditusukkan ke kepala binatang kecil berbentuk rusa itu telah berubah menjadi merah, seperti besi solder. Kemudian, di bawah tatapan heran semua orang, pedang tajam itu dengan cepat melebur menjadi genangan besi cair. Ini! Sebelum semua orang bisa memahami apa yang terjadi karena keterkejutannya, Bang! Dengan suara teredam, tubuh binatang kecil itu tiba-tiba meledak, dan hujan cahaya merah menyala seperti kembang api. Bintik-bintik cahaya merah menyala yang pekat memercik sembarangan, dan banyak diantaranya jatuh ke tubuh pria berwajah galak itu. Ah! Bersamaan dengan jeritan yang sangat melengking, seluruh tubuh pria kekar yang tampak galak itu segera dipenuhi oleh titik cahaya merah menyala. Sepertinya dia diselimuti magma, dan dalam sekejap, dia langsung terbakar menjadi tumpukan abu hangus. Semua orang yang hadir sangat terkejut, dan pupil mereka sedikit menyusut. Mereka melihat bahwa titik lampu merah menyala itu sebenarnya adalah semut yang aneh. Semut ini berukuran sangat besar, hampir sama ukurannya dengan lebah. Terlebih lagi, setiap semut berwarna merah menyala. Setelah mengubah manusia ganas itu menjadi abu, puluhan ribu semut dengan cepat merangkat ke arah yang lain. Kemanapun mereka pergi, bekas hangus hitam kecil akan tertinggal di tanah. Itu sekelompok semut api. Sial, keberuntungan kita sangat buruk. Di sekitar punggung bukit 10 ribu binatang, hal yang paling merepotkan adalah tidak bertemu dengan binatang buas yang besar dan kejam. Pertemuan dengan kelompok binatang inilah yang menang dengan jumlah. Seekor semut api tidak perlu dikhawatirkan, tetapi ketika ribuan dari mereka berkumpul, itu pasti akan sangat fatal. Untungnya, tim Serigala Dara ini juga merupakan tim tentara bayaran lama di kota Song. Ini bukan pertama kalinya mereka datang ke perbatasan punggung bukit 10 ribu binatang. Ketika mereka menghadapi situasi seperti ini, mereka juga punya cara untuk menghadapinya. Taburkan bubuk es, cepat keluarkan bubuk esnya, pemimpin Serigala Dara berteriak keras. Semua anggota tim Serigala Dara mengeluarkan pot tanah liat, mengambil segenggam bubuk biru dari pot, dan menaburkannya ke arah kelompok semut api. Bubuk biru berkibar di langit, dan aura dingin menyebar secara sembarangan. Ketika semut api menyentuh bubuk es, mereka tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah mereka tertutup lapisan es dan membeku. Hei hei, ini yang kamu dapat karena sombong, aku akan membunuh kalian semua. Bubuk es mempunyai efek yang sangat efektif pada semut api, dan semut api berubah menjadi butiran es kecil. Melihat situasi ini, Fu tua menghela nafas lega, tapi di saat yang sama, dia khawatir dengan sisa perjalanannya. Mereka masih jauh dari menyelesaikan sepersepuluh dari total perjalanan, dan mereka telah bertemu begitu banyak binatang iblis satu demi satu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang menunggu mereka. Ledakan. Tiba-tiba, pada saat ini, gelombang udara yang sangat panas tiba-tiba menyerang mereka. Hei hei. Diiringi lolongan aneh yang memekatkan telinga, sesosok makhluk besar muncul dari balik pohon tumbang. Itu adalah semut api besar yang tingginya lebih dari 10 meter, dengan kulit merah tua, tentakel ramping dan panjang ditutupi duri tajam, dan paruhnya yang tajam terbagi menjadi empat bagian. Itu tampak seperti bunga pemakan manusia. Melihat hal ini, bahkan wajah pemimpin serigala darah menjadi pucat, dan hatinya bergetar. Ya Tuhan, Raja Semut Api. Kami pasti sudah mati. Selain Chuhen, tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami ketakutan ekstrim. Raja Semut Api adalah eksistensi yang menakutkan di antara para raja binatang buas. Meskipun itu hanya bisking dengan level terendah, bagi tim kepala serigala, itu adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa mereka lihat secara langsung. Futua juga gemetar ketakutan. Meskipun dia tahu bahwa Myriad Demon Ridge tidak damai akhir-akhir ini, dia tidak mengira tempat itu akan menjadi begitu. Kacau. Dia belum pernah melihat raja binatang buas seumur hidupnya, tapi hari ini, dia melihatnya dengan matanya sendiri, dan itu sangat dekat dengannya. Apa yang sedang kalian lakukan? Kamu berisik sekali sampai aku tidak bisa tidur, pengemistua yang tergeletak di belakang kereta itu melompat dengan marah dan mengeluh kepada semua orang. Ledakan. Hampir di saat yang bersamaan, Raja Semut Api langsung memuntahkan tiang api merah dari mulutnya. Seperti naga banjir yang menari dengan ganas, tiang api langsung menghantam selusin pria kekar dari Wolfhead Guild. Ah! Segala macam jeritan menyedihkan bercampur menjadi satu, dan selusin pria itu langsung berubah menjadi pria yang terbakar. Dalam waktu kurang dari dua kedipan mata, ada lebih dari sepuluh tumpukan abu di tanah. Ah! Sayang kecilku, ada yang mati, pengemistua itu berteriak ketakutan dan terjatuh dari kereta dengan panik. Pemimpin serigala darah bahkan lebih ketakutan, dan dia hampir mengompol. Dia meraih kuda jantan yang panik itu, melompat ke punggung kudanya, dan berbalik untuk melarikan diri. Pergi, mundur, mundur. Futua semakin panik, dan dia buru-buru memohon, jangan pergi, jangan tinggalkan kami. Baru saja, kamu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak akan meninggalkan kami. Persetan. Pemimpin serigala darah sudah melupakan perjanjian sebelumnya. Belum lagi karavan Futua, bahkan anggota timnya sendiri pun telah meninggalkan mereka dan melarikan diri dengan panik. Ayo, ayo pergi. Futua tidak berani berpikir untuk bergerak maju. Dia begitu saja meninggalkan barang-barangnya dan hanya menyiapkan kereta yang membawa orang-orang, berbalik dan kembali ke arah mereka datang. Membantu, jangan tinggalkan pengemistua ini. Pengemistua itu menyusut di bawah pohon besar, tetapi dia sangat ketakutan bahkan tidak bisa berdiri. He he, Mata besar Raja Semut Api penuh dengan ejekan mirip manusia saat dia melihat ke arah kerumunan yang dilanda kepanikan. Dia membuka mulutnya yang besar seperti penjepit besi, dan bola api dimuntahkan. Dalam proses bergerak, bola api meledak, dan segerombolan semut api bergegas keluar. Semut api yang memenuhi langit seperti hujan anak panah yang menyerbu ke arah Futua dan yang lainnya. Aura kematian yang kuat mendekat dengan cepat dari belakang, dan Futua serta anak buahnya sangat ketakutan. Ledakan. Tepat pada saat ini, tirai es yang mengjulang tinggi tiba-tiba muncul dari tanah. Tirai es yang dingin langsung menghalangi punggung Patu Afu dan yang lainnya, menghalangi jalur kawanan semut api. Bang, Bang, Bang. 378. Bang, Bang, Bang. Kawanan semut api yang menutupi langit bagaikan hujan api yang berulang kali bertabrakan dengan tirai es. Aura dingin yang sangat kuat dan padat muncul dari tirai es. Semut api apapun yang bersentuhan dengan tirai es akan langsung mengeras menjadi es sebelum pecah menjadi pecahan kristal es seperti bubuk. Wow, adik kecil, kamu berani sekali. Ini diselamatkan. Mata pengemis tua itu berbinar, dan dia bertepuk tangan dengan penuh semangat. Futua dan yang lainnya terkejut. Ketika mereka berbalik, mereka melihat sesosok tubuh muda berdiri di depan raja semut api. Adik laki-laki, Futua terkejut sekaligus khawatir. Dia terkejut karena dia tidak salah menilai cuhen. Dia bukan orang biasa. Yang membuatnya khawatir adalah orang yang berdiri di depannya adalah Bisking tingkat pertama, yang setara dengan ahli manusia di alam Void Piercing tingkat pertama. Dengan kemampuan cuhen, tidak pasti apakah dia bisa menghentikan lawannya. He he. Raja semut api, yang tingginya lebih dari 10 meter, menatap dingin ke arah cuhen di depannya dan menjerit marah. Kemudian, ia membuka penjepit mulutnya yang mengerikan yang tampak seperti bunga pemakan manusia dan menyemburkan api merah seperti naga lainnya. Panas terik bahkan menyebabkan ruang terdistorsi. Huh. Sudut mulut cuhen terangkat menjadi cibiran menghina. Tubuhnya bergerak, dan bersama dengan beberapa daun yang berguguran di tanah, cahaya perak terang bersinar di udara. Cuhhen terbang seperti seberkas cahaya, mengangkat tangannya, dan meninju tiang api yang sangat panas. Bang. Bola api besar dan kecil meledak dari tengahnya seperti peri yang menyebarkan bunga. Serangan cuhen tidak berkurang sama sekali. Dia melewati lapisan tirai api tanpa cedera. Cahaya putih menyala, dan Limitless Fang secara mengejutkan muncul di telapak tangannya. Berdengung. Aura agung keluar dari tubuh Cuhhen. Lingkaran kekuatan batin sejati yang kuat berkumpul di bilahnya. Cuhhen mengayunkan pedangnya, dan bayangan pedang yang tumpang tindi itu melesat ke arah raja semut api seperti gelombang besar. Ledakan. Kekuatan pedang yang sama ganasnya dengan arus deras yang melanda dengan momentum menumbangkan gunung dan menjungkir balikan laut. Angin kencang menyapu, dan kekuatan satu serangan pedang membuat tubuh besar raja semut api terbang, menghancurkan sejumlah besar pohon dan tanaman. Ya Tuhan. Adik laki-laki ini sebenarnya sangat kuat. Pak Tua Fudan yang lainnya sangat terkejut dan bersemangat. Seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Jiewa. Raja semut api bangkit dengan marah. Api membumbung ke seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti batu raksasa yang telah direndam dalam magma. Apakah dia menjadi gila begitu cepat? Cuhhen sedikit mengangkat ke lopak matanya. Sambil memegang pedang hitam, dia bahkan tidak memberi kesempatan pada raja semut api untuk meledak marah. Melakukan seni tubuh cahaya gemetar, dia menggambar bayangan panjang dan sempit di langit dan berlari ke depan musuh dalam sekejap mata. Cahaya hitam pekat memancar dari pedang tajam itu. Dia mengangkat tangannya dan menebas. Aura pedang hitam yang tampak nyata menembus udara dan menghantam kepala besar raja semut api dengan kuat. Mendesis. Serangkaian hujan darah merah menari-nari di langit. Kepala raja semut api langsung dipotong menjadi dua bagian dari tengah. Aura pedang yang mengintimidasi menebas seluruhnya. Kemudian, tubuh raja semut api ditebas, dan segala jenis organ dalam yang berbau busuk serta lendir menyembur ke seluruh tanah. Dengan baik, Pak Tua Fudan yang lainnya tercengang. Dia telah membunuh raja binatang hanya dengan dua serangan. Pemuda di depan mereka yang tampaknya berusia kurang dari 20 tahun memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sebaliknya, pengemis Tua itu melompat-lompat ke girangan. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, berpikir bahwa pengemis Tua itu memang kuat secara mental. Dia masih sangat bersemangat ketika yang lain ketakutan. Mendesis. Mendesis. Namun, saat itu, aura yang sangat dingin tiba-tiba keluar dari sisi lain hutan. Jantung semua orang berdetak kencang. Dua titik cahaya merah tiba-tiba muncul di belakang pengemis Tua itu. Merasa ada yang tidak beres, pengemis Tua itu bergegas menoleh ke belakang. Melihat apa yang ada di depannya, dia begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Ya Tuhan, ular yang sangat besar. Dalam sekejap, kepala ular piton raksasa dengan pola anyaman hitam muncul di hadapan semua orang. Dua titik cahaya merah itu adalah matanya. Meski hanya sebagian kecil tubuhnya yang terlihat, namun kepalanya sudah sebesar rumah. Bisa dibayangkan betapa besar tubuhnya. Cuhan mengerutkan kening dan berlari ke arah itu dengan tergesa-gesa. Melarikan diri. Ya Tuhan, membantu. Aku sangat takut sampai kakiku berubah menjadi jeli. Pengemis Tua yang baru saja menari dengan tangan dan kakinya bahkan tidak berani bergerak. Meskipun Cuhan memiliki teknik gerakan cahaya gemetar, ular piton besar itu berada tepat di depan pengemis Tua itu. Ia langsung membuka mulutnya yang besar yang dipenuhi gigi berduri tajam. Mulut ular yang hitam pekat itu seperti pintu neraka. Ular piton raksasa itu membuka mulutnya dan menggigit pengemis Tua itu, menjebaknya di dalam mulutnya. Astaga! Detik berikutnya, Cuhan tiba. Namun, hampir di saat yang bersamaan, hembusan angin kencang menyapu, dan ekor ular tebal yang terlihat seperti terbuat dari tembaga cair menghancurkan beberapa pohon raksasa hingga berkeping-keping. Itu menyeret serangkaian bayangan di udara dan menabrak tubuh Cuhan. Bang! Awan debu meledak di udara, dan cahaya yang tersebar dari kekuatan tersebar di mana-mana. Ditemani oleh gelombang udara yang kuat, Cuhan tidak bisa menahan diri untuk mundur lebih dari 10 meter. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Pengemis Tua yang digigit ular piton raksasa itu terus berteriak minta tolong. Adik! Selamatkan aku! Saya, pengemis Tua, telah melakukan banyak hal tidak bermoral dalam hidup saya. Tolong bantu saya! Jangan biarkan aku dimakan hewan ini dan berubah menjadi tumpukan kotoran. Sebelum pengemis Tua itu selesai berbicara, ular piton raksasa itu mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, dan menelan pengemis Tua itu ke dalam perutnya. Futua dan yang lainnya sangat ketakutan, dan wajah mereka pucat. Cahaya dingin melintas di sudut mata Cuhan, dan aura dingin muncul di antara alisnya. Namun, ular sanca batik raksasa itu tidak berniat untuk terus terlibat dengan Cuhan. Tampaknya telah menyadari kehebatan Cuhan. Setelah menelan pengemis Tua itu, ia berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke dalam hutan. Cuhan tidak mengatakan apa-apa dan ingin mengejarnya. Futua dan yang lainnya dengan cepat menghentikannya. Adik, jangan mengejarnya. Cepat tinggalkan kami. Benar, adikku. Kita telah bertemu dengan dua raja binatang buas dalam waktu kurang dari setengah hari. Pergi adalah cara yang benar. Pengemis Tua itu pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Jangan ambil risiko ini. Melihat bahwa tidak ada yang peduli dengan kehidupan pengemis Tua itu, mata Cuhan samar-samar menunjukkan sedikit rasa dingin. Orang-orang ini tidak ingin dia pergi. Anggota tim kepala serigala mati atau melarikan diri. Sekarang mereka berhasil berpegangan pada pohon besar yaitu Cuhan, mereka tentu saja tidak ingin dia pergi. Kalian terlalu banyak. Aku tidak bisa melindungi kalian semua ke kota Asura, jadi kalian harus kembali ke kota Song dulu. Tapi ada juga binatang iblis dalam perjalanan pulang. Salah satu dari mereka dengan santai mengungkapkan pemikiran mereka yang sebenarnya. Cuhan menunjuk ke mayat raja semut api yang jaraknya puluhan meter dan berkata, Oleskan darah raja semut api di tubuhmu. Ketika binatang iblis lain mencium darah raja semut api, mereka tentu saja tidak akan melakukannya. Berani mendekat. Ingat, jangan biarkan darah raja semut api menyentuh kulitmu, atau kamu akan berakhir sengsara. Setelah mengatakan itu, sosok Cuhan bergerak dan langsung mengejar ke arah yang ditinggalkan oleh web novel Piton Raksasa. Adik, jangan tinggalkan kami. Berhenti berteriak. Old Fu menghentikan kerumunan yang panik dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tidak akan kembali. Apa yang kamu katakan tadi membuatnya merasa jijik. Tapi apa yang harus kita lakukan? Old Fu menghela nafas tak berdaya dan berkata, lakukan apa yang dia katakan. Desir, desir. Di kedalaman hutan yang lebat dan subur, Cuhan terbang ke depan. Cuhan bukanlah orang yang suka mencampuri urusan orang lain, apalagi terhadap orang yang tidak dikenalnya. Namun entah kenapa, munculnya teriakan panik minta tolong dari pengemis tua itu benar-benar membuat orang merasa sedikit kasihan. Itu sedikit menyentuh hati simpatik Cuhan. Tentu saja, alasan terpentingnya adalah Cuhan percaya diri menghadapi situasi saat ini. Jika dia bertemu dengan Bisking yang super kuat, Cuhan mungkin tidak akan mempedulikannya. Bersikap baik itu penting, tapi setidaknya dia harus bertindak sesuai kemampuannya. Pengemis tua itu masih bisa diselamatkan dalam jangka pendek. Cuhan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan bantuan teknik gerakan cahaya alkaid, kecepatan Cuhan sangat cepat. Garis-garis cahaya ilusi melintas di hutan seperti bintang yang berkelap-kelip. Dengan setiap kilatan, Cuhan akan berpindah ke posisi lain. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Aku sudah menyusul. Dalam waktu kurang dari 30 detik, tubuh ular besar muncul di garis pandang Cuhan. Baru sekarang Cuhan melihat penampilan penuh ular piton itu. Tubuh ular besar itu lebarnya 5-6 meter dan panjangnya hampir 100 meter. Sisiknya yang seukuran telapak tangan tersusun rapat, dan seluruh tubuhnya bersinar. Cuhan terkejut. Dia telah bertemu dengan dua monster iblis tingkat Beast King berturut-turut. Apa yang terjadi di 10.000 Beast Reach? Lupakan saja, menyelamatkannya lebih penting. Mudah-mudahan pengemis tua itu tangguh dan bisa bertahan untuk sementara waktu. Jika tidak, tidak ada gunanya meskipun dia diselamatkan. Nirwana Rai, teriak Cuhan. Dalam sekejap, cahaya ungu yang menyihir tiba-tiba muncul dari matanya yang dalam dan tajam. Seiring dengan momentum pemecah angin yang sangat cepat, dua sinar ungu padat keluar dari mata Cuhan dan menyerang ular piton besar itu seperti aurora. Merasakan aurora berbahaya datang dari belakang, ular piton hitam itu tiba-tiba menoleh, membuka mulutnya yang hitam pekat, dan menembakkan dua berkas cahaya abu-abu. Sesaat sebelum dua sinar cahaya ungu dan dua sinar abu-abu berpotongan, sudut mata Cuhan membeku. Tiga titik cahaya hitam bergetar samar di kedalaman pupilnya, memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan. Dengeng Dengungan. 379. Dengeng Dengungan. Saat dua berkas cahaya ungu dan dua berkas cahaya abu-abu yang keluar dari mulut ular piton raksasa hendak bertabrakan, tiga titik hitam di kedalaman pupil iblis Cuhan bergoyang dengan gelisah dan melepaskan aura yang mengejutkan. Seiring dengan kecemerlangan yang kuat dan cemerlang, dua sinar cahaya pemusnahan senyap menghasilkan aura yang sangat kuat dan berubah menjadi dua panah cahaya ungu. Ledakan. Ditemani oleh aura pembunuh yang sangat kuat, ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat meledak di udara. Kedua panah cahaya ungu itu memiliki momentum yang anggun dan tidak dapat dihentikan. Mereka secara langsung menghancurkan dua berkas cahaya abu-abu yang diludahkan oleh Raja Binatang Piton Raksasa. Gelombang udara yang kacau menyebar ke segala arah dan dedaunan dalam radius 100 meter berdesir dan berguguran. Segera setelah itu, dua anak panah tajam berwarna ungu mengeluarkan gelombang udara yang kuat di udara. Dengan kekuatan menembus awan, mereka menyerang Raja Binatang Piton Raksasa dengan kecepatan cahaya. Bang! Serangkaian kabut berdarah muncul. Kedua pancaran cahaya pemusnahan senyap itu seperti anak panah cahaya yang mengalir yang melakukan perjalanan ribuan tahun yang lalu dan langsung menembus tubuh besar ular piton raksasa itu. Desis-desis. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan ular piton besar itu mengayunkan tubuhnya. Dua lubang berdarah seukuran mangkuk muncul di bawah kepalanya. Mata merahnya memancarkan cahaya merah yang dingin dan marah. Ia segera terbang, dan seperti naga gila yang keluar dari laut, ia menyerang Chou Hen. Sudut mata Chou Hen menjadi dingin dan cahaya dingin muncul di dalamnya. Aura yang agung dan sangat kuat menekan dirinya. Tubuh Chou Hen bergerak dan meninggalkan bayangan di tempat dia berdiri. Cahaya yang mengalir tiba-tiba muncul di langit dan dia terbang ke bagian bawah kepala ular piton raksasa itu seperti hantu. Wuss! Taring tanpa batas, yang dikelilingi oleh cahaya hitam aktif, menembus jauh ke dalam tubuh ular piton raksasa itu. Segera setelah itu, Chou Hen memegang pedangnya dengan posisi terbalik. Kedua tangannya dengan erat mencengkeram gagang pedang dan dia mengambil kesempatan itu untuk segera maju ke arah belakang tubuh ular piton raksasa itu. Hai! Bilah yang sangat tajam itu seperti senjata dewa yang dapat menembus besi seperti lumpur. Chou Hen menekan tubuh ular piton raksasa itu ke bawah, dan dagingnya yang padat langsung dibelah. Darah merah keluar begitu saja, dan tanda pedang yang panjang dan dalam memanjang dari bagian bawah kepala ular piton raksasa sampai ke perutnya. Hujan merah berhamburan, daging dan darah pecah. Usus ular piton hitam itu langsung dibelah. Adegan mengejutkan itu bisa dikatakan sangat gila. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan ular piton itu menggeliat, menumbangkan pohon-pohon yang mengjulang tinggi di sekitarnya. Hanya dalam sekejap mata, bekas luka dalam sepanjang puluhan meter muncul di tubuhnya. Ketika Chou Hen bergegas ke bagian belakang perut, matanya menjadi dingin, dan kekuatan isap yang kuat muncul dari tangannya. Kemudian, sosok yang ditutupi cairan lambung kental ditarik keluar oleh Chou Hen. Kamu, kamu, kamu akhirnya sampai di sini. Kamu menakuti pengemis tua ini sampai mati. Anak muda, aku benar-benar tidak salah menilai kamu. Tanpa menunggu Chou Hen berbicara, pengemis tua itu tergerak hingga menangis dengan sedihnya. Melihat penampilan lucu pihak lain, Chou Hen merasa gelis sekaligus terkejut. Kamu benar-benar tangguh, bukan? Kamu sebenarnya tidak terluka sama sekali, dan kamu masih bersemangat. Dia mengira pengemis tua itu ditelan ular piton raksasa, dan meskipun dia tidak mati, dia pasti koma. Dia tidak menyangka pihak lain hampir tidak terluka. Ayo pergi. Chou Hen bergerak, membawa pengemis tua itu kembali ke tanah, dan membaringkannya di tanah. Boom! Ular piton raksasa, yang ususnya telah dibelah, meronta kesakitan. Setelah beberapa saat, ia berhenti bergerak. Pengemis tua itu menatap Chou Hen dengan cahaya aneh di matanya setelah dengan mudah membunuh dua monster level Beast King berturut-turut. He he anak muda, apakah kamu punya air? Bantu aku membersihkan cairan lambung di tubuhku. F. Chuck, Pak tua, bagaimana kamu masih bisa tertawa saat ini? Ada sedikit kecurigaan di antara alis Chou Hen. Perilaku pihak lain terlalu tidak normal. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti sangat ketakutan. Kalau dipikir-pikir baik-baik, sepertinya ada banyak hal yang kurang beres. Siapa kamu? Hati Chou Hen tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kewaspadaan di dalam hatinya. Saya hanya seorang pengemis tua biasa. Saat pengemis tua itu berbicara, dia mengeluarkan sepotong kain kas entah dari mana dan menyekak kotoran di tubuhnya. Jika kamu seorang pengemis biasa, kamu pasti sudah mati sekarang. Apa tujuanmu mengikutiku? Nada suara Chou Hen agak dingin. He he, kamu harus percaya padaku. Pengemis tua itu menyeringai, tetapi matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit kepuasan. Kamu memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang sangat muda, dan akar kebijaksanaan serta bakatmu juga luar biasa. Selain itu, kamu tidak panik, memiliki pikiran yang teguh, dan memiliki hati yang baik hati. Lumayan, lumayan, hahaha. Pihak lain melontarkan banyak omong kosong, menyebabkan Chou Hen sedikit bingung. Namun temperamen yang dipancarkan pengemis tua itu jelas sangat berbeda dari sebelumnya, apalagi mata pihak lain saat ini menampakkan rasa kebijaksanaan. Anak muda, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Apa? Chou Hen mengerutkan kening. He he, kamu akan segera mengerti. Begitu suara itu turun, aura luar biasa tiba-tiba muncul dari tubuh pengemis tua itu. Ekspresi Chou Hen berubah, dan sebelum dia bisa bereaksi, bayangan hitam melintas di depannya. Chou Hen tiba-tiba merasakan sakit di punggung tangan kanannya, dan kemudian ada bekas darah. Anda! Chou Hen kaget dan marah. Dia hendak menyerang, tapi pengemis tua itu sudah mundur beberapa meter jauhnya. He he, anak muda, jangan marah. Aku sudah memperhatikanmu sejak kamu berada di Song City. Orang tua ini punya hadiah untukmu. Hadiah? Apa yang dia lakukan? Hah! Kemudian, ruangan itu sedikit bergetar. Telapak tangan pengemis tua itu memadat, dan pedang yang sangat tajam muncul di tangannya. Ini adalah pedang hijau yang sangat jernih. Tubuh pedang yang indah itu sepertinya terbuat dari batu permata hijau, dan bersinar dengan kilau yang cerah. Seperti pegas, lingkaran cahaya menempel di sekitar tubuh pedang. Kecemerlangannya sangat menyilaukan, dan memancarkan ujung tajam yang membuat jantung orang berdebar-debar. Pengemis tua itu menggerakkan pikirannya, dan pedangnya melayang di udara. Kemudian, pengemis tua itu memegang bola cahaya di tangan kirinya, dan bola cahaya itu benar-benar terbungkus dalam setetes darah merah. He he. Pengemis tua itu memandang Chou Hen yang kebingungan, dan tersenyum licik. Kemudian, dia meneteskan setetes darah ke pedang terang itu. Begitu keduanya bersentuhan, lingkaran cahaya hijau samar menyebar ke sekeliling. Tetesan darah dengan muda menyatu dengan tubuh pedang, dan aura yang sangat gelisah dilepaskan. Chou Hen tiba-tiba merasakan perasaan yang tak terlukiskan, bahwa dia sebenarnya bisa secara samar-samar terhubung dengan kekuatan pedang yang berharga. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Chou Hen sangat kesal. He he. Anak muda, aku tidak punya pilihan. Aku terpaksa terpojok, jadi aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jadilah orang baik sampai akhir, dan bantu aku. He he. Setelah mengatakan itu, pengemis tua itu langsung menusupkan pedangnya ke arah Chou Hen. Anak muda, tangkap. Chou Hen tidak tahu harus menangkapnya atau tidak. Matanya menjadi dingin, dan dia dengan santai menangkap pedang di tangannya. Saat pedang panjang ada di tangannya, Chou Hen benar-benar merasakan semacam hubungan darah dengannya. Kekuatan kegembiraan memenuhi telapak tangannya, dan ada kekuatan besar yang sepertinya mampu menerobos. Juga, ambil ini juga. Setelah mengatakan itu, pengemis tua itu membuang barang lainnya. Chou Hen tanpa sadar menangkapnya di tangannya. Terasa tebal dan berat, dan ketika dia melihatnya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa itu adalah sebuah tanda. Tokennya berwarna hitam dan putih, dan dua warna berbeda saling terkait satu sama lain, tampak sedikit aneh. Di tengah token, ada dua kata agung yang terukir. Kun Liu. Chou Hen sudah penuh kebingungan. Saat dia hendak bertanya, dia menemukan bahwa pengemis tua yang ada di depannya tadi telah menghilang tanpa jejak. Berengsek. Chou Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan kutukan, dan kemudian berteriak. Saya berkata, Pak Tua, siapa kamu? He hei, tawa bangga datang dari segala arah ke telinga Chou Hen, anak muda, ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Saya harap Anda dikelilingi oleh gadis-gadis cantik setiap hari, dan Anda akan segera tahu apa yang sedang terjadi. Kamu akan berterima kasih padaku, haha, pengemis tua ini sudah pergi. Kemudian, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, dan Chou Hen juga tidak bisa menangkap aura sedikitpun. Ini, Chou Hen berdiri di tempat yang sama, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Sejak awal, dia tidak merasakan jejak esensi sejati di tubuh pengemis tua itu, yang hanya bisa berarti satu hal, budidaya pengemis tua itu jauh lebih kuat daripada siapa orang ini. Chou Hen menjadi semakin bingung, mengapa pengemis tua itu memberikan dua hal ini kepadanya. Juga, pengemis tua itu berkata bahwa dia telah memperhatikannya di kota Song, apa maksudnya? Tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikiran Chou Hen. Dia melihat ke bawah kedua benda di tangannya, pedang hijau yang terlihat seperti terbuat dari batu permata, memancarkan ketajaman yang membuat jantung berdebar-debar. Token bermotif hitam dan putih itu diukir dengan dua kata, Kun Liu, memperlihatkan keagungan. Aura. Tidak dapat disangkal bahwa ini jelas merupakan pedang bagus yang langka di dunia. Namun meski begitu, Chou Hen masih merasa sangat tidak nyaman. Lupakan saja, ayo pergi dari sini dulu. Tempat ini sudah berada di wilayah punggung bukit 10 ribu binatang, lagi pula, bukanlah hal yang rasional untuk berada dalam keadaan linglung di sini. Kemudian, saat Chou Hen memasukkan kedua benda itu ke dalam cincin penyimpanannya dan bersiap untuk pergi, gelombang kekuatan pemecah angin yang tergesa-gesa tiba-tiba menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Binatang setan. Tidak, itu adalah manusia. Chou Hen mengepalkan tangannya sedikit, dan Yuan Dan di tubuhnya mulai beroperasi. Dengan sangat cepat, tiga sosok muda tiba-tiba muncul di depan Chou Hen satu demi satu. Ketika dia melihat ketiga orang ini, Chou Hen jelas terkejut. Dia sebenarnya pernah melihat dua dari mereka sebelumnya. Mereka adalah dua gadis muda yang dia temui di kota Song, yang satu bernama Hua Sui, yang lainnya bernama Zizou. Gadis muda bernama Hua Sui bahkan menyelamatkan seorang gadis berusia lima atau enam tahun, hampir membuat marah pria aneh yang menggunakan rantai besi untuk mengendalikan ketiga makhluk jahat tersebut. Selain Hua Sui dan Zizou, ada gadis muda cantik lainnya. Nongki, di mana dia? Di mana dia? Zizou membuka mulutnya dan bertanya pada gadis cantik itu. Yang terakhir tidak berbicara, tetapi menatap Chou Hen di depannya dengan wajah bingung. Apa yang salah? Senior Nongki, apakah kamu tidak menyukai tipe dewasa? Mengapa kamu menatap orang itu? Hua Sui yang lucu mengedipkan matanya yang besar dan berkata, gadis bernama Nongki itu sedikit mengernyit, lalu menjawab dengan tegas. 380. Pedang Biran bersamanya. Wanita muda bernama Nongki sedikit mengernyit dan menatap Chou Hen dengan nada tegas. Apa? Di sampingnya, Zizou dan Hua Sui sama-sama terkejut. Mereka saling memandang dengan tatapan penuh keheranan. Chou Hen juga terkejut. Pedang Biran, apa itu tadi? Mungkinkah itu pedang hijau yang baru saja diberikan oleh pengemis tua itu? Katakan padaku, apakah pedang Biran bersamamu? Hua Sui buru-buru berlari ke depan Chou Hen. Matanya yang cerah dipenuhi dengan tatapan aneh. Chou Hen terkejut tetapi ekspresinya tidak berubah saat dia berkata, saya tidak tahu apakah pedang Biran yang Anda bicarakan adalah pedang yang saya tahu. Bagaimana dengan token Kun Liu? Apakah kamu memilikinya? Token Kun Liu? Begitu tiga kata ini di ucapkan, Chou Hen tidak lagi memiliki keraguan di hatinya. Pengemis tua itulah orang yang mereka cari. Aku bisa merasakan bahwa pedang Biran ada bersamamu. Suara nongkis sedikit dingin dan hampir tidak ada keraguan. Jika dalam keadaan normal, kemungkinan besar Chou Hen akan memilih untuk mengabaikannya. Namun, dia ingin tahu apa yang sedang terjadi jadi dia menganggup dan mengakuinya. Itu benar, pedang hijau dan token dengan tulisan, Kun Liu, terukir di atasnya memang ada bersamaku. Ketiga wanita itu terkejut sekaligus ragu. Dari mana kamu mendapatkan dua barang ini? Nongki terus bertanya. Seorang lelaki tua aneh memberikannya kepadaku. Dia masih di sini beberapa saat sebelum kamu tiba. Jawab Chou Hen tanpa ragu-ragu. Namun, setelah mendengar kata-kata Chou Hen, mereka semakin terkejut. Mereka bertiga saling memandang dan mengungkapkan ekspresi yang tidak terduga. Aku tidak menyangka dia akan memberikan dua hal ini kepadamu. Lalu kembalilah ke Gunung Kun Liu bersama kami. Saat Hua Sui berbicara, dia dengan kuat meraih lengan Chou Hen dan berkata sambil tersenyum, kakak senior Zizou, pegang lengannya yang lain. Kakak senior Nongki, blokir punggungnya. Jangan biarkan dia melarikan diri lagi. Tunggu. Chou Hen buru-buru melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Kenapa kamu menarikku? Tempat seperti apa Gunung Kun Liu itu? Tentu saja itu untuk membawamu kembali untuk mengambil alis sebagai pemimpin sekte gerbang Kun Liu kami. Hua Sui mengangkat alisnya dengan ringan dan tersenyum polos. Ambil alis posisi pemimpin sekte. Mendengar kata-kata pihak lain, Chou Hen sangat terkejut sehingga dia buru-buru mundur beberapa langkah. Apakah kalian bercanda? Tempat seperti apa sekolah Kun Liu itu? Aku bahkan belum pernah mendengarnya, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Mengapa saya mengambil alis sebagai master sekte? Aku tahu, tapi bukankah pemimpin sekte Gong yang baru saja menyerahkan posisi pemimpin sekte kepadamu? Jadi, tentu saja Anda adalah pemimpin sekte kami yang baru. Tunggu, aku sedikit bingung. Chou Hen mengusap pelipisnya yang sedikit pusing. Hua Sui, Nongki dan Zizou juga sedikit bingung. Mereka tidak menyangka bahwa Chou Hen sama sekali tidak menyadari hal ini. Selain itu, mereka tidak menyangka bahwa master sekte Gong yang akan dengan santai menyerahkan posisi master sekte kepada orang asing untuk menghindari kejaran mereka. Terlebih lagi, orang asing ini seumuran dengan mereka. Ini benar-benar tidak bertanggung jawab bagi seluruh sekolah Kun Liu. Setelah beberapa saat, Chou Hen kurang lebih memilah pikiran kacau di benaknya. Dia melihat kembali ketiga orang di depannya dan berkata, monster tua yang kamu bicarakan adalah pemimpin sekte Gunung Kun Liu. Dia bukan monster tua, namanya Gong Yang Yu. Dia orang yang sangat kuat. Jika kamu pergi ke negara bagian Victoria East, anak berusia tiga tahun manapun pasti tahu namanya. Jangan membicarakan hal lain. Kembali saja ke pertanyaanku, oke. Sebelum Hua Sui selesai, Chou Hen memotongnya. Pikirannya masih sedikit bingung. Hua Sui menjulurkan lidah merah mudanya dan cemberut. Dia berkata, baiklah, lalu kamu bertanya dulu. Chou Hen menghela nafas lega dan melanjutkan, orang yang kamu cari kali ini adalah Gong Yang Yu, pemimpin sekte Gunung Kun Liu, kan? Ya ya, kamu sangat pintar. Hua Sui tersenyum. Tidak jauh dari situ, Nong Ki dan Zisu terdiam. Kenapa kamu mencarinya? Bisakah Anda memberitahu saya? Karena pemimpin sekte Gong yang belum kembali ke Gunung Kun Liu selama 20 tahun, Zisu mengambil beberapa langkah ke depan. Suaranya lembut dan lembut. Dia memandang Chou Hen dan berkata, pemimpin sekte Gong yang selalu ceria. Bahkan setelah menjadi pemimpin sekte, dia tidak bisa mengubah kebiasaan main-mainnya. Dia hanya menjadi pemimpin sekte selama beberapa tahun sebelum menyelinap keluar. Saya pikir dia akan segera kembali, tetapi saya tidak menyangka dia akan pergi selama 20 tahun. Zisu berhenti sejenak dan melanjutkan, dua tahun lalu, Tetua Agung mengirim kami berempat, Kin, Ki, Su, dan Hua, turun gunung untuk mencari pemimpin sekte Gong yang. Setelah dua tahun mencari, kami akhirnya menemukan pemimpin sekte Gong yang. Jejaknya, kami mengikutinya sejauh ribuan mil dan sampai di tempat ini. Kin, Ki, Su, Su, dan Hua. Chu Han sedikit terkejut. Hanya ada Ki, Su, dan Hua di depannya. Sepertinya Kin belum muncul. Tentu saja, bukan ini yang menjadi perhatian Chu Han. Dia sedikit menganggup dan berkata, Lanjutkan. Dengan persepsi kuat Nong Ki, kami mengikuti aroma pedang biran ke tempat ini. Tapi kami tidak menyangka pemimpin sekte Gong yang akan menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada Anda untuk menyingkirkan para pengejarnya. Nada bicara Zisu dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Tentu saja, orang yang paling tidak mengerti adalah Chu Han. Dari awal hingga akhir, dia dan Gong Yang Yu hanya berinteraksi kurang dari sehari. Mengapa yang terakhir mempercayakan tanggung jawab yang begitu penting kepadanya? Daripada mengatakan bahwa dia menitipkannya padanya, lebih baik mengatakan bahwa dia melemparkannya padanya. Dari tingkah laku Gong Yang Yu, ini juga menunjukkan bahwa pihak lain tidak ingin kembali meskipun jumlahnya seribu, atau bahkan sepuluh ribu. Itu sebabnya dia memberitahu Chu Han bahwa dia tidak punya tempat lain untuk pergi dan terpaksa terpojok. Itu sebabnya dia meminta Chu Han untuk menjadi orang baik sampai akhir. Terlepas dari konsekuensinya, dia meminta Chu Han untuk membantu melawan untuk sementara waktu. Adapun di masa depan, jika pihak lain selesai bermain-main dan memikirkan semuanya, kemungkinan besar dia akan mengambil kembali posisi pemimpin sekte. Apakah kamu punya pertanyaan lagi? Zisu bertanya. Chu Han tersenyum tak berdaya, karena dia tidak ingin kembali, mengapa kalian harus memaksanya? Saya sudah menunggu selama 20 tahun, tidak masalah jika saya menunggu beberapa tahun lagi. Segala sesuatunya tidak seperti yang kamu pikirkan, Nong Ki menggelengkan kepalanya, matanya yang indah dipenuhi sedikit kekhawatiran, pemimpin sekte Gong yang belum kembali selama 20 tahun. Sekte Kun Liu membutuhkan seseorang untuk mengendalikan situasi. Sama seperti sebuah negara yang tidak bisa menjalani hari tanpa penguasa, sebuah keluarga tidak bisa menjalani hari tanpa Tuhan. Logikanya sama. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan, cepat ikut kami. Hua Sui takut Chu Han juga akan melarikan diri, jadi dia meraih pergelangan tangannya lagi. Kenyataan membuktikan bahwa Chu Han memang menolak. Kalian harus mencari Gong Yang Yu. Saya sebenarnya tidak tertarik menjadi pemimpin sekte Gunung Kun Liu. Mengapa? Banyak orang yang ingin menjadi pemimpin sekte tetapi tidak bisa. Lihat aku, bagian mana dari diriku yang terlihat seperti pemimpin sekte. Kalian lebih tahu dari saya bahwa Gong Yang Yu melakukan ini murni sebagai tindakan di menit-menit terakhir. Siapa tahu, dia mungkin menyesalinya sekarang. Cepat dan cari dia. Chu Han sangat jelas tentang kesenjangan antara dia dan Gong Yang Yu. Tingkat kultivasi Gong yang tidak dapat diduga. 20 tahun yang lalu, dia sudah menjadi pemimpin sekte. Sekarang, kekuatannya harus jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Chu Han belum pernah mendengar tentang sekte Kun Liu, wajar jika Gunung Kun Liu belum pernah mendengarnya karena letaknya yang jauh di Provinsi Timur Kemenangan. Yang terpenting, menjadi pemimpin sekte jelas tidak mudah. Bahkan jika dia pergi, dia tidak akan mampu menekan siapapun dengan kekuatannya saat ini. Selain itu, Chu Han sudah memutuskan rencana selanjutnya di dalam hatinya. Dia tidak ingin diganggu begitu saja seperti ini. Segera, Chu Han berbalik dan hendak pergi. Tentu saja, ketiga gadis itu tidak mau membiarkannya pergi. Saat ini, pedang bluran ada di tubuh Chu Han dan mereka tidak dapat lagi melanjutkan pelacakan Gong Yang Yu. Bahkan jika mereka tidak ingin dengan santai membawa seseorang kembali untuk mengambil alih posisi pemimpin sekte, mereka tidak punya pilihan lain. Itu, jika Anda benar-benar tidak ingin mengambil alih posisi pemimpin sekte, mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya? Hehe, Hua Sui membuka matanya yang besar dan cerah, dipenuhi dengan senyuman polos dan manis. Hua Sui, Nongki berteriak pelan. Mata besar Hua Sui sedikit berubah dan tangan kecilnya diletakkan di depan dadanya. Dia berkata sambil bercanda, karena dia tidak ingin menjadi pemimpin sekte, mengapa tidak memberikannya padaku? Menjadi pemimpin sekte pasti menyenangkan. Seru. Dua kata ini membuat Nongki dan Zisu terdiam lagi. Chu Han tidak menolak. Dia mengeluarkan token pemimpin sekte Kun Liu dan menyerahkannya padanya. Ambil. Oke, Hua Sui dengan cepat mengambil token pemimpin sekte Kun Liu. Mata besarnya penuh cahaya dan pedang Biran. Kedua token pemimpin sekte ini sangat diperlukan. Chu Han sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia sangat menyukai pedang itu. Tapi karena mengira itu bukan miliknya, dia tidak berpikir terlalu banyak dan mengeluarkan pedang Biran. Zheng. Segera setelah pedang Biran dikeluarkan, terdengar suara lembut di udara. Badan pedang, yang sepertinya terbuat dari batu permata, seperti kristal hijau. Cahaya tajam dilepaskan dari badan pedang. Jelas itu bukan senjata biasa. Melihat pedang Biran, ekspresi ketiga wanita itu berubah. Faktanya, ini pertama kalinya mereka melihat pedang Biran dengan mata kepala sendiri. Alasan mengapa Nongki bisa merasakan kekuatan pedang Biran adalah karena dia telah melakukan persiapan lain sebelum meninggalkan gunung. Wow, ini adalah pedang Biran yang legendaris. Itu begitu indah. Mata Hua Sui bersinar. Meskipun dia terlihat sedikit serakah, dia terlihat sangat manis sehingga mustahil untuk membencinya. Ambil. Chu Hen membalik tangannya dan menekan pedang Bluran di depan lawannya. Hua Sui tersenyum dan menganggup penuh rasa terima kasih, kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Begitu dia selesai berbicara, dia meraih gagang pedang Biran. Namun, saat pihak lain menyentuh pedang Biran, gelombang kekuatan yang kuat dan gelisah tiba-tiba meledak dari tubuh pedang. Lampu hijau yang indah menyala. Ah, terdengar tangisan panik. Hua Sui sepertinya tersambar petir dan dengan cepat menarik tangannya. Beberapa dari mereka terkejut dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Hua Sui, apa kabarmu? Zizu Majudan bertanya. Terima kasih telah menonton!